Baik, kita akan mulai. Ya, terima kasih semuanya, semua peserta yang sudah bergabung. Terima kasih sudah on time dan disiplin. Sesuai dengan kesepakatan kita bersama, terima kasih untuk semua peserta yang sudah mendaftar untuk mengikuti workshop penulisan puisi feminis. Dan tema puisi kita, tema semua workshop kita dan tema puisi kita adalah melawan dengan puisi. Jadi melawan dalam arti apapun ya, secara luas. Salam sehat semuanya, salam saudaritas, salam feminis, salam puisi ya, salam puisi, salam inklusi, salam keragaman. Selamat pagi untuk teman-teman di Indonesia. Selamat malam untuk saya dan Farid di sini. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Boleh teman-teman dibuka videonya. Sementara sebelum nanti kita akan mulai supaya kelihatan wajah-wajahnya ya. Nah, gini kan enak ya kalau kelihatan bisa melihat wajah kawan-kawan semua. Karena nanti kita akan bekerja sama sampai kemungkinan besar sampai di tahun depan ya, 2025 menjelang festival puisi feminis. Jadi ini adalah salah satu rangkaian aja. Saya Ira, saya host kali ini, Zoom kita kali ini, dan saya dari Last Talk. Jadi kegiatan ini adalah merupakan kegiatan kerjasama kita, kolaborasi kita dengan Legu-Legu. Jadi ini pertama kita kerjasama dengan Legu-Legu, tapi sebenarnya kita sudah pernah mengundang Dharma Wati Majid dari Legu-Legu dan juga Amma Gaspar yang akan menjadi pengampu pada kesempatan workshop sesuatu di kegiatan Last Talk sebelumnya ya. Dan juga di KCIF atau Kartini Conference on International Feminism. Jadi ini kegiatan sesi pertama ya, karena kita ada tiga sesi di workshop ini dan kami menginginkan, mengharapkan, partisipasi, dan juga komitmen kawan-kawan semua ya, kawan-kawan peserta, karena memang syaratnya adalah mengikuti tiga kali gitu. Tiga kali kegiatan. Ada tiga sesi, ini sesi pertama, nanti sabtu depan sesi kedua, lalu sesi ketiga gitu. Dan nanti kami akan mengedarkan atau menyirkulasi daftar hadir ya, atau presensi gitu, nanti akan kami ambil screenshotnya, karena ini juga akan sangat dibutuhkan pada saat nanti kita call for poems atau puisi dari kawan-kawan semua untuk bisa kita review, dan lalu kemudian akan kita terbitkan sebagai sebuah antologi puisi feminist gitu. Dan seperti yang saya umumkan di grup WA kita, bahwa puisi yang kami percayai, yang kami syiarkan adalah feminisme yang memang inklusif, yang transformatif, yang interseksional gitu ya, yang sehingga memang tidak hanya menjadi milik perempuan gitu, sebagai kategori sosial atau gender perempuan gitu. Dan temanya sangat luas, temanya itu melawan dengan puisi bisa perlawanan dalam bentuk apapun, perlawanan masyarakat adat, misalnya terhadap tanah yang dirampas, perlawanan terhadap minoritas agama misalnya, atau minoritas gender dan seksual misalnya, atau apapun gitu ya. Selama itu tentang hak asasi manusia, misalnya hak-hak yang tertindas, kelompok marginal, kelompok minoritas, kelompok yang memang direpresi gitu ya, atau diopresi itu adalah feminisme menurut kita gitu ya, let's talk yang memang sangat beririsan dengan keseharian kita, dengan persoalan keseharian kita. Jadi, feminisme itu tidak mengawang-awang, tidak ada di langit, dia ada di bumi, dia membumi, dia adalah perjuangan kita, dan dia adalah bagian dari kita semua gitu. Kalau kita merasa bahwa kita adalah bagian dari masyarakat adat, kita merasa bahwa kita adalah minoritas, maka kita adalah feminis dan kita yang memperjuangkan feminisme itu. Oke. Kenapa? Sebentar. Oke, boleh di mute dulu ya sebentar. Nah, jadi ini saya mungkin sedikit ya, pembukaan dari last talk gitu, dan ini ada teman-teman dari Lego-Lego juga, nanti ada Dharma, yang akan membersamai kita, kemudian ada tiga pengampu kita, ada Dalak, kemudian ada Ama dan ada Ati, gitu ya, dan kita semua bekerja sama untuk bisa mewujudkan satu feminis, jadi ini sebenarnya adalah persiapan menuju festival puisi feminis, gitu, jadi goal-nya adalah festival puisi feminis, tapi untuk sampai ke goal itu, gitu ya, kita butuh puisinya dulu nih, puisi feminisnya dulu ya kan, nah maka untuk itu kita mengadakan workshop penulisan puisi feminis ini secara berkala tiga kali, gitu, dan teman-teman wajib mengikuti itu, baru kemudian tahap kedua nanti, gitu, kalau nanti ada pertanyaan, puisinya kapan? Nanti akan ada pengumuman dari kita, dari left talk dan Lego-Lego, panitia penyelenggara, untuk bisa memberikan atau mengirimkan puisinya, gitu, ke alamat email kita, nantinya akan kami berikan pengumuman, semuanya akan lengkap, detail, gitu ya, di flyer atau mood pengumuman, dan nanti kami akan memberikan deadline atau tengah waktu untuk bisa mengirimkan puisi setelah semua workshop ini selesai, gitu ya, setelah semuanya, apa, sampai tiga kali itu selesai, gitu, baru kemudian kita akan beranjak ke pengiriman puisi, gitu ya, pembuatan puisi, pengiriman puisi, gitu, nah lalu kemudian akan direview dan akan diterbitkan, lalu sampai pada festival puisi feminis, nanti akan ada festival kita semua, gitu, jadi itu dari saya, dan apakah ada tambahan mungkin dari Farid atau dari Lego-Lego, sebelum kita mulai, karena ini pertemuan pertama, dari saya nggak ada, nggak ada, oke, kita akan lanjutkan, terima kasih buat Lego-Lego, ya, terima kasih untuk Lego-Lego ya, yang sudah bekerjasama dengan Let's Talk, baik, saya akan langsung menyerahkan saja forum ini ke Ama, kita punya waktu dua jam ya, Ama ya, untuk bisa menjadi pengampu atau coaching, atau coach dalam coaching atau workshop penulisan puisi feminis ini, silahkan Ama, ya, terima kasih, Yira dan Farid, suara saya jelas terdengar, videonya nggak bisa ya, kalau pakai video, jadi suara Yira, kayak, teris gitu, kayak terkancing-kancing, mohon maaf, iya, iya, ini ada, terima kasih sudah, agak gemersek sih, sulit sekali, tapi kalau teman-teman yang lain tetap bisa mengikuti, nggak masalah sih, gimana, nggak masalah kan, kalau di tempatku, bagus, jelas, oke, oke, kalau gitu, kalau begini bisa, ya, begini, ya, terima kasih sebelumnya, untuk Yira dan Farid yang sudah mengajak saya, hadir di kelas hari ini, saya Ama Gaspar dari Banggai, dan senang sekali bertemu teman-teman hari ini, sejujurnya saya tidak menyiapkan banyak untuk workshop hari ini, karena sudah sangat yakin teman-teman bisa menulis puisi dan lain-lain, tapi saya akan mencoba membuka sedikitnya dengan, sedikit dengan PPT yang sudah saya buat, mungkin bisa dibantu share screen. Saya membuat ini dua hari lalu, karena kami memang sejak... Di full screen nggak, Farid? Di full screen. Iya, itu. Oke. Saya membuat ini dua hari yang lalu, saat kami memang sedang sangat sibuk mempersiapkan festival sastra banggai, perempuan menulis dan melawan, Next. Puisi-puisi di Indonesia, menurut saya, tumbuh dengan maskulinitas yang kuat. Pada bagian ini, negara menyukordinasikan penyair perempuan dalam peta sastra Indonesia. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya mengalami masa-masa, di mana masa sekolah saya di SD, SMP, saya hanya mengenal penyair-penyair laki-laki. Sehingga nama-nama penyair perempuan dalam peta sastra Indonesia itu tidak terekam dalam kepala saya. Nama-nama penyair perempuan yang sudah seangkatan misalnya dengan Hyrule Anwar itu tidak ada. Saya yakin sampai saat ini mungkin dalam buku teks anak sekolah juga, mohon dikoroksi kalau salah, tidak ada nama-nama penyair perempuan atau karya penyair perempuan dalam buku teks bahasa Indonesia anak sekolah. Karena sebegitu tidak pentingnya karya-karya perempuan yang dianggap hanya tentang isu domestik dan lainnya. Jadi, di bagian ini saya rasa negara menyepoordinasikan penyair perempuan dalam peta sastra Indonesia. Selanjutnya... Selanjutnya boleh... Macet katanya... Selanjutnya... Macet katanya, emak. Oh, macet. Sebentar. Oke. Nah, di masa-masa ini kita kemudian melihat kehadiran perempuan-perempuan penulis itu, perempuan-perempuan penyair, hadir dengan menggugat patriarki dan dengan bahasanya yang lugas dan jauh dari imaji puisi. Setelah itu mulai banyak hadir penyair perempuan dengan suaranya sendiri. Saya mengingat Tuti Herati. Saya juga sangat mengingat Rukiah, S. Rukiah. Karena saya sempat mengerjakan dan membuat esai bersama kawan-kawan di sekolah pemikiran perempuan tentang S. Rukiah. S. Rukiah adalah perempuan yang dihilangkan namanya karena dianggap ikut dengan rakan terlarang pada masa itu. Jadi, kami menulis tentang sastra dan perjuangan perempuan yang tak pernah putus. Padahal S. Rukiah adalah salah satu penulis puisi yang di tahun 1952 itu puisi-puisinya sudah dimuat di majalah Gelombang Zaman dan juga Mimbar Indonesia pada tahun 147. Dan kemudian karena dia aktif dan dia melawan, dia kemudian dihilangkan. Dan dianggap bahwa suara-suara S. Rukiah itu hanyalah puisi-puisi tentang perempuan dan isu-isu domestik lainnya. Padahal yang dibicarakan oleh Rukiah saat itu adalah perlawanan-perlawanan pada masa itu. Dan seperti Rukiah, Uti Herati juga mengunggat pandangan patriarki dengan bahasanya yang lugas dan jauh dari imaji puisi. Dan saya yakin teman-teman bisa menulis puisi dengan bahasanya sendiri, bahasa perlawanan, atau yang dianggap oleh laki-laki sebagai bukan perlawanan. Saya sendiri punya pengalaman kurang-kurang ketika... Maaf, ini aku bantu share screen. Nanti kasih tahu aja ya kalau udah mau di... Menulis puisi di peta sastra Indonesia itu tidak mudah. Agak berbeda ketika kita menulis perusaha atau kita menulis yang lainnya. Menulis puisi seringkali kita dianggap hanya menulis isu-isu domestik perempuan. Saya pernah mengalaminya saat launching buku puisi saya di tahun 2022. Waktu itu pemantiknya bilang puisi dalam buku ini hanyalah kesedihan yang dimasukkan ke dalam kantung keresek dan kemudian digoyang-goyangkan. Jadi masih banyak sekali pandangan itu penulis laki-laki dan masih banyak sekali pandangan penulis laki-laki terhadap karya-karya perempuan, terutama puisi ya. Kalau dia punya perusahaan, novel, atau cerpen, ruang bermainnya lebih luas, cara menghargainya lebih luas, dan sebagainya. Tapi kalau puisi, penyair perempuan itu masih sangat perlu meretas tembok besar patriarki dan agar suaranya didengar. Selanjutnya, 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 next. Nah, apa itu sebelumnya? Sebelumnya, apa itu puisi feminis? Sebelumnya. Oke, saya coba di screen yang sebelumnya. Ini, benar? Iya, benar. Oke, menurut Elaine Solwater, seorang kritikus sastra Amerika, feminis dan penulis tentang isu-isu budaya dan sosial, puisi feminis adalah istilah yang menciptakan kerangka kerja perempuan yang menganalisis karya sastra perempuan dan selanjutnya dapat dianalisis oleh kritikus perempuan. Buat saya, tidak hanya perempuan yang bisa menuliskan puisi feminis, tapi siapapun bisa menuliskan puisi feminis, bisa menyuarakan persoalan-persoalan perempuan, bisa menyuarakan perlawanan, entah itu seperti kata Ira tadi, perlawanan dalam bentuk apapun. Kita hidup di masa yang sangat butuh puisi untuk melawan. Dan saat ini kita hidup di masa yang sangat butuh puisi untuk melawan. Kita sangat butuh ruang aman untuk bersuara. Dan puisi bisa menjadi salah satu medium kekaryaan teman-teman untuk terus melawan dan bersuara. Dan puisi feminis adalah istilah yang buat saya tidak hanya perempuan yang perlu menuliskannya, tetapi juga laki-laki. Next. Bagi saya, puisi feminis bisa ditulis oleh siapapun. Tema-tema domestik, tema-tema ketumbuhan, reproduksi, tradisi, penderitaan, dan hal lain yang berputar dengan perempuan sebagai entitas berbeda, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai diri sendiri, wanita karir, bekerja migran, dan lainnya. Itu bisa ditulis oleh siapapun. Bisa ditulis oleh saya, bisa ditulis oleh Kavarit, atau siapapun bisa menulis puisi feminis. Dan tema-tema seperti tema domestik, ketumbuhan, reproduksi, dan tradisi juga penderitaan lainnya, yang lekat dengan perempuan, buat saya penting untuk disuarakan, bagaimana perempuan kadang terpenjara oleh tubuhnya sendiri, oleh takdirnya sendiri, atau hal-hal lain yang membuat perempuan tidak disuar. Saya sering sekali mendapat ini pengalaman pribadi ya. Oh, saya tidak pernah bisa menjadi ama yang sendiri begitu, ama seorang diri. Saya selalu menjadi, oh ama anaknya ini, oh ama anaknya ibu ini, Oh, ama mamanya ini. Oh, ama... Jadi, perempuan selalu hadir dengan beragam identitas berbeda. Identitas berbeda. Sebagai anak, sebagai ibu, sebagai diri sendiri, itu jarang. Jadi, puisi kemudian bisa menjadi tempat kita untuk berbicara dan bersuara sebagai diri sendiri. Jadi, menulislah dengan merdeka, jangan takut dengan hal-hal kecil dan sederhana yang kita tulis. Misalnya, saya pernah menulis tentang cara membuat sambal, atau dalam puisi saya, saya menulis lagu tidur dalam puisi saya. Bukan hal-hal yang besar. Bukan hal-hal yang harus universal. Bukan hal-hal yang harus penting untuk semua orang. Tapi cukup penting bagi saya. Dan cukup penting bagi perempuan-perempuan lain. Jadi, mulailah dengan hal-hal sederhana. Dengan identitas kita sebagai diri sendiri atau sebagai apapun itu. Karena pada dasarnya, kita tidak pernah berdiri sendiri tanpa embel-embel, oh, si ini yang kerja ini ya, atau si ini yang anaknya ini ya, dan lain-lain. Jadi, menulislah dari hal-hal yang kecil, hal-hal sederhana, seperti bagaimana membuat sambal, bagaimana kita harus mencuci piring setiap hari. Dan itu saya rasa kalau dikemas dengan baik, dengan frasa dan metafor yang menarik, dia akan menjadi kaya yang juga menarik. Next. Bagaimana mencipta puisi feminis? Jawaban ini akan terjawab. Namun, sebagaimana puisi dalam wujudnya, penting untuk menghadirkan peristiwa atau suasana yang dialami perempuan yang nantinya menghidupkan puisi dan citraan pada pembaca. Jadi, sambal ku senjataku. Bagaimana mencipta puisi feminis? Jawaban ini akan sulit dijawab. Karena setiap orang memiliki cara ujarnya sendiri. Setiap orang memiliki cara ucapnya sendiri. Apakah ia cara marah? Atau apakah ia akan menguliknya dalam penderitaan dan kesakitan? Ataukah ia akan menyindir dengan sarkasme atau satir? Itu adalah hal yang bisa saja kita lakukan dalam menulis puisi. Yang paling penting adalah menghadirkan peristiwa atau suasana yang dialami perempuan. Karena peristiwa dan suasana itu menjadi simbol-simbol dalam puisi yang nantinya akan menghidupkan puisi dan citraan kita kepada pembaca. Jadi, dia akan sampai kepada pembaca dan pembaca akan merasakan apa yang kita tulis, merasakan apa yang kita suarakan, dan mendengar apa yang kita suarakan. Dan juga mungkin dia akan bilang, saya seperti ini, dan lain-lain. Jadi, benar. Perempuan dalam bingkai alam pun bisa. Jadi, di zaman Siti Rukiah menulis, saya punya sedikit pandangan tentang puisi-puisi dia dan juga tentang cerpen-cerpen dia. Ketika itu perempuan dipandang tidak tahu apa-apa dan lainnya. Ada salah satu cerpennya agak melenceng sedikit. Tapi ini bisa kita lihat bahwa bagaimana Rukiah berusaha untuk meretas itu semua bahwa perempuan tahu kok. Perempuan tahu tentang hal-hal universal, tentang hal-hal yang diperbincangkan. Perempuan tahu tentang perang saat itu perang. Perempuan tahu tentang apa-apa itu. Tetapi kemudian yang dihubungkan dengan perempuan hanyalah dapur, hanyalah kasur, dan hanyalah sumur. Saya ingat kalimatnya dalam satu tulisannya. Ketika orang-orang di kampung mulai ramai mengatakan negara sedang perang, ia tidak tahu apa-apa. Cuma ia tahu beras terus mahal. Ketika itu harganya Rp2 segantang. Nah, Rp2 segantang ini adalah bahwa ini urusan perempuan, urusan dapur. Tapi toh ini juga akan menjadi urusan perempuan ketika laki-laki pergi berperang dan siapa yang akan mengurus anak dan memberi makan selain perempuan. Dan buat saya itu satu hal yang menarik ketika Rukiah membicarakan itu dan penting saat itu. Tapi kemudian namanya dihilangkan dan tidak ada dalam peta sastra Indonesia. Jadi banyak hal yang dihilangkan dan itu perlu diretas dalam peta sastra Indonesia. Teman-teman bisa menjadi bagian yang akan meretas itu. Perempuan penulis masa lampau hadir. Tidak hadir hingga saat ini. Tapi sehingga kita tidak mendapat gambaran utuh tentang sastra dan sejarah Indonesia yang ditulis oleh penyair perempuan. Pemahaman terhadap karya perempuan bersifat monolit. Kadang-kadang dan dideskripsikan sebagai sesuatu yang hanya atau sesuatu yang sekedar. Karena ditulis dengan berisi isu domestik yang sering dianggap tidak besar, tidak penting, dan tidak universal. Padahal semua hal yang universal menurut saya itu dimulai dari dalam rumah. Itu dimulai dari perempuan. Itu dimulai dari isu-isu domestik. Selanjutnya. Nah, ini buat saya, penyair memiliki kebebasan untuk mencipta dengan gaya ujar yang dirasa sesuai. Mengamati dan merasakan bisa menjadi bahan bakar untuk menulis puisi. Jadi, tidak perlu jauh-jauh. Tidak perlu jauh-jauh. Tapi mengamati anak yang sedang belajar berjalan, melihat misalnya orang-orang yang kekurangan air, itu adalah satu hal yang bisa jadi bahan bakar puisi. Dan untuk menulis itu, puisi feminis saya rasa bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang perlawanan perempuan terhadap apa saja. Dan salah satunya mungkin yang bisa kita lihat sehari-hari, misalnya di daerah saya, di Pulau Seberang, itu lagi ada perlawanan mama-mama yang waktu itu menolak investor batu gamping masuk. Dan buat saya perlawanan mama-mama itu sangat puitik begitu. Dan bisa dijadikan puisi. Atau hal-hal yang sederhana seperti menidurkan anak, menidurkan anak pekerjaan yang tidak mudah. Saat ini menidurkan anak pekerjaan yang tidak mudah. Ada banyak distraksi. Ada banyak hal lain. Dari distraksi dari diri sendiri, dari perempuan itu, atau dari anaknya, dan dari faktor lain, dari faktor eksternal. Sehingga itu menjadi hal yang bisa diolah, dan bisa menjadi sebuah puisi yang menarik. Saya ada contoh puisi di bawah setelah ini. Dan itu kita bisa belajar bagaimana orang-orang menulis puisi dengan cara ujar yang dirasa sesuai. Jadi, menulislah dengan merdeka, dengan gaya ujar yang kita punya, dengan gaya ujar yang kita mampu. Boleh pertama-tama, misalnya, tidak bisa menulis kalimat pertama, tapi idenya sudah ada. Kita bisa meminjam paragraf orang lain. Kita bisa meminjam menarik oleh penyair lainnya dulu. meletakkannya di situ, kemudian menuliskannya dengan lebih luas. Dan setelah itu, kita mengganti larik pinjaman itu dengan larik kita sendiri. Di masa lalu, beberapa kali saya sering memakai, Kak, itu dengan membaca banyak puisi, sehingga menemukan akhirnya saya lebih cocok bersuara atau menulis dengan gaya ujar yang seperti sekarang. Next. Next. Ini ada satu puisi Okarus Mini. Ini juga dari, ini dari puisi Patiwangi, dari buku puisi Patiwangi Okarus Mini. Ada beberapa, ada banyak hal pada karya-karya Okarus Mini yang perlu kita bincangkan, yang perlu kita bicarakan, atau teman-teman perlu membacanya. puisi kotak Pandora ini, salah satunya puisi pada pemilik rahim yang ada pada buku Patiwangi. Mbak Mbok Oka selalu menulis hal-hal yang dekat dengan dia. Dia tidak pernah menulis hal-hal yang jauh. Dia selalu menulis tentang dinamika yang terjadi dengan adat dan tradisi perempuan di Bali, dengan perlawanan perempuan di Bali, dengan bagaimana orang-orang atau tradisi Bali memandang perempuan. Seperti pada, pada, seperti pada, puisi pada pemilik rahim ini, Okarus Mini menulis, saya boleh bacakan sedikit ya, tali rohku dan rohmu mulai berwarna, dari serat ari-ari pembentuk kehidupan, tumbuh cendawan beracun. Aku tak punya penggerak untuk menuangkan kesetiaanku pada Amu. Karena kau pinjamkan, oh iya, sorry, untuk menuangkan kesetiaanku padamu, karena kau pinjamkan hidupku padaku tanpa sadar. Karena kau pinjamkan hidupku padaku tanpa sadar. Ini cerita tentang seorang perempuan yang hamil, dan telah kau buat dunia penuh nana, sumber belatung dan dendam, menyeramkan bau pusuk pada setiap lubang kehidupan. Kau lepas wajah perempuanmu juga warnamu, membuang tubuhku jauh-jauh. Aku ingin mengenal tubuhku sendiri tanpa dirimu. Pergilah. Tanpa dirimu, nak. Kumiliki lelaki dan anak-anak baru. Pergilah. Tak ada sorga di telapakmu. Permusuhan kita, permusuhan roh yang parah. Jadi, ini sebenarnya, Okarus menulis tentang bagaimana perempuan yang hamil itu, di Bali diberi tuntutan, misalnya anak pertama harus seorang laki-laki. Dan bagaimana ia sesungguhnya sangat menderita dengan kehamilan itu, karena ada begitu banyak perubahan dalam dirinya. bagaimana ia mengandung pada trimester satu, dua, dan tiga. Bagaimana kemudian ia harus membuang hal-hal yang ideal ketika ia belum hamil dan sebagainya. Jadi, buat saya pada pemilik rahim ini, puisi yang marah, puisi yang marah pada diri sendiri, dia marah kepada dirinya sendiri karena menjadi perempuan, dia marah kepada tradisi yang mengharuskan, seseorang harus melahirkan anak laki-laki, dia anak pertama, kemudian dia marah pada pada tradisi itu, dan dia juga marah pada ketubuhan, atau dia membicarakan ketubuhan di sini ketika semuanya berubah saat dia hamil dan sebagainya. Jadi, dalam hal-hal kecil, dalam tubuh kita saja, kita bisa membincangkan itu, kita bisa menyuarakan itu. Apa yang kita apa yang kita kita rasakan saat hamil misalnya, atau saat menstruasi, tidak ada yang lebih pas untuk menyuarakan orang-orang yang sedang menstruasi, atau orang-orang yang hamil, atau orang-orang yang kesakitan payudaranya saat menyusui, atau orang-orang yang harus memakai kontrasepsi, atau orang-orang yang aborsi selain perempuan, karena semuanya adalah dalam tubuh perempuan, semuanya adalah dalam kita, dan kenapa kita harus memerlukan orang lain untuk menyuarakannya, sementara kita bisa bersuara dengan puisi. Selanjutnya, saya sudah menjelaskan ternyata, di dalam puisi di atas, Oka menyuarakan tentang kehamilan, saat tuntutan untuk memiliki anak laki-laki sangat kuat, dan perasaan perempuan yang asing saat hamil, tentang tubuh yang berubah, bentuk, dan kesakitan yang lain. Jadi, saat hamil, Oka merasa berbagi hidup, berbagi nafas dengan anak yang dikandungnya, tapi anak yang dikandungnya tidak sesuai yang, anak yang dikandungnya harus sesuai dalam tanda kutip harapan dan tradisi orang, bahwa anak pertama harus seorang laki-laki. Jadi, itu adalah bentuk kesakitan lainnya yang dituliskan Oka, penderitaan lainnya tentang tradisi bahwa anak laki-laki itu penting, dan anak perempuan tidak penting. Jenis kelamin laki-laki itu penting, dan perempuan tidak penting. Baru dari situ saja kita sudah perlu melawan dan meretas bagaimana patriarki membentuk itu bahwa ketika seorang laki-laki yang lahir, dia akan dirayakan dengan dua ekor kambing di Islam, dan ketika dia hanya seorang perempuan, dia hanya dirayakan dengan satu ekor kambing. Atau ketika dia seorang perempuan, dia akan membawa dia membawa nama bapaknya, tetapi ketika dia menikah, dia tidak akan bisa kembali membawa nama bapaknya, karena dia akan membawa nama suaminya. Hal-hal seperti itu buat saya adalah bahan bakar untuk menulis puisi feminis. Jadi, perlawanan bukan dari hal-hal besar yang universal, tapi dari hal-hal kecil yang kita rasakan, hal-hal yang buat kita, oh, semua orang merasakan ini sebenarnya, semua orang merasakan keram perut saat haid atau menstruasi, semua orang merasakan bagaimana efek dari kontrasepsi, semua orang merasakan bagaimana ketika hamil, tidak diinginkan, kondisi kehamilan tidak diinginkan, semua orang merasakan mood yang berubah, kalau dihitung dalam sebulan perempuan hanya punya masa normal dua minggu, dua minggu itu kita berkutat dengan mood yang berubah karena menuju proses menstruasi lagi. Jadi, ada banyak sekali hal-hal yang dekat, hal yang lekat dengan diri sendiri yang bisa menjadi bahan bakar kita untuk menulis. Tapi, kita tidak mengesampingkan hal-hal lain, misalnya, kalau teman-teman perempuan ini mau menulis tentang perempuan Palestina, misalnya, atau tentang perempuan-perempuan yang menjaga alam, misalnya, atau perempuan-perempuan adat yang menolak untuk diajak sekolah atau untuk belajar dan tetap bertahan dalam kehidupan yang dirasanya sangat dirasanya bisa menopang kehidupannya seterusnya. Buat saya, itu sah-sah saja. Tapi, mulailah dulu dari diri, belajar mengamati diri sendiri, merasakan kembali diri kita sebagai perempuan, melihat pengamatan-pengamatan dari perempuan yang menjual ikan, misalnya, atau perempuan yang menggandeng anaknya di jalan sambil jualan kue dan berteriak. Di kampung saya masih ada yang seperti itu, jadi ada ibu-ibu yang akan jalan kaki, menggandeng tangan anaknya yang masih kecil, sambil bawa satu loyang besar yang jualan kue dan akan berteriak, kue, 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 misalnya, seperti itu. itu bisa menjadi puisi dan itu bisa menjadi bahan bakar yang sangat baik untuk ditulis menjadi puisi. Dan yang satu lagi, puisi ketika sudah ditulis, dia akan menjadi milik semua, bukan hanya menjadi milik seorang perempuan atau penulisnya saja, tetapi ada orang-orang yang membaca dan saat orang-orang membaca mereka bisa menafsirkan apa saja seperti yang ditafsirkan oleh seorang penulis laki-laki kepada puisi saya bahwa puisi saya hanyalah potongan-potongan kesedihan yang dimasukkan ke dalam kantong kresek dan digoyang-goyangkan. Dan ketika saya bertemu seorang penulis perempuan Mbak Aida atau Mbak Ramaida Akmal, dia tidak menulis puisi, tapi dia menulis tentang kami membahas waktu itu dalam satu forum. Sebagai perempuan, dia memiliki pembacaan yang berbeda dengan laki-laki. Jadi jangan takut untuk menulis karena apa yang kita sampaikan akan memiliki pembacaan yang berbeda dan penafsiran. Dan kritikan atau apapun itu adalah penguatan diri untuk kembali memeriksa apa yang kurang pada puisi kita. Tapi komentar-komentar seperti komentar penyair atau penulis laki-laki yang menurut saya sangat menyudutkan perempuan, itu tidak perlu diperhatikan. Menulislah sesuai dengan gaya ujar, gaya ucap gaya ucap teman-teman dan menulislah dari diri sendiri, dari hal-hal yang dekat, dari perlawanan yang teman-teman lakukan. Bagaimana ketika keram perut tapi harus terus mengurusi anak atau ketika pulang dari kantor kita masih harus membereskan permainan anak yang berhampuran dan itu menjadi tugas kita bukan menjadi tugas laki-laki. jadi puisi saya pribadi puisi adalah ruang aman untuk bercerita, ruang aman untuk bersuara, ruang aman untuk menumpahkan segala yang ada dalam kepala saya sehingganya saya sering sekali menulis hal-hal yang dekat dan lekat. Walaupun saya juga menulis hal-hal yang besar, yang universal misalnya tentang genosida atau yang lainnya tetapi bahan bakar utama untuk menulis puisi ada dalam diri saya karena saya suka bercermin dan melihat apa sih sebenarnya yang saya alami apa sih yang hari-hari saya selanjutnya seperti apa tadi ini seperti apa kemarin seperti apa itu sangat bisa untuk menjadi bahan pakar puisi disamping bahwa penting untuk melihat isu-isu perempuan dan isu-isu perlawanan dalam perlawanan dalam bentuk apapun yang lebih universal bukan hanya tentang perempuan tetapi misalnya perlawanan masyarakat adat ibu-ibu kendeng misalnya atau aksi kamisan itu bisa menjadi juga puisi-puisi yang teman-teman tulis puisi feminis bagaimana ibu Sumiarsya masih tetap berdiri tahun depan akan menjadi 18 tahun ia berdiri di depan istana dan itu perjuangan yang luar biasa sayang sekali kalau kita tidak menuliskannya dalam puisi atau mencatatkannya dalam prosa atau lain-lain karena bagaimanapun setelah saya menulis dan sejak lama menulis akhirnya tahu bahwa medium sastra itu medium penghantar paling bagus untuk menyampaikan perasaan menyampaikan isi kepala menyampaikan peristiwa menyampaikan apa yang terjadi bahkan menyampaikan mimpi-mimpi kita dan medium sastra adalah jembatan paling aman paling bagus bukan jembatan yang sulit untuk dilalui tapi ia akan menghubungkan penulis dengan pembacanya dalam peristiwa-peristiwa yang sama jadi salah satu dari teman-teman perempuan disini ada yang menulis tentang misalnya pengidam perempuan ada seratus atau seribu perempuan lain yang membaca yang juga mengalami perasaan yang sama saat mengidam atau kawan laki-laki menulis bagaimana ia membagi tugas di dalam rumah tugas domestik dalam rumah dan menjadikan tugas-tugas mengambil sebagian tugas domestik perempuan untuk melakukan itu juga akan jadi pengalaman yang bagus saya membaca banyak buku yang laki-laki beberapa banyak laki-laki sudah mulai sadar bahwa tugas-tugas domestik bukan hanya tugas perempuan sehingga itu juga bagus dituliskan bahwa ada loh laki-laki yang seperti ini di samping ada juga penulis dan penyair yang memandang karya perempuan hanya isu domestik yang tidak penting yang tidak besar yang tidak universal padahal seperti tadi saya bilang hal-hal besar selalu berasal dari hal kecil atau dari rumah atau dari isu-isu domestik yang dianggap tidak penting itu sekian dari saya terima kasih untuk sudah menyimak mungkin kita bisa sharing atau kita bisa saling dari Ira tadi ada puisi dari kawan-kawan yang mungkin perlu dibahas nanti kita akan bantu bagaimana sih sebenarnya memiliki suara sendiri atau gaya ujar sendiri dalam puisi kita terima kasih teman-teman sudah menyimak semoga tadi tidak terlalu cepat pemaparan saya ini saya sudah berupaya mencari mikrofon sebenarnya untuk memperbesar suara dengan pakai speaker kecil yang aktif tapi tetap saja masih laptopnya masih tidak terlalu bagus untuk suaranya semoga jelas dan terima kasih banyak sudah menyimak saya kembalikan ke Ira dan ke Farid ya terima kasih ama sebenarnya suaranya kenceng ama suaranya bagus kenceng banget cuma ada kemerasak-kemerasak gitu jadi kayak ada dua suara gitu berbarengan gitu jadi kayak ada eko-eko kemerasak-kemerasak sebenarnya bagus kenceng kok suaranya denger ya teman-teman ya semua ya bisa kan ya bagus sih suaranya oke kita buka ini dulu ya mungkin Q&A ya sesi Q&A dulu kalau ada teman-teman yang ingin bertanya nah kita kemudian akan punya waktu sampai jam jam berapa ya jam sebentar saya bingung jam berapa ya jam 12 waktu sini jam 11 waktu Indonesia jam 12 malam waktu New York jam 11 waktu Indonesia WIB atau Jakarta Time nah nanti ama akan membantu kawan-kawan semua gitu ya untuk melihat puisinya gitu dan nanti kita akan bahas bersama-sama gitu oke sorry kenapa ke mute oke nah kita akan buka dulu beberapa untuk beberapa pertanyaan boleh dengan raise hand ya langsung aja ngomong di di zoom gitu dan ini juga akan ini juga sedang kita record ya gitu nanti ama akan mencoba gitu merespon gitu dan kalau ada kawan-kawan juga yang ingin share tentang penulisan puisi feminis gitu ya itu juga boleh banget boleh secara teknis misalnya atau share karena teman-teman juga saya yakin juga penulis puisi gitu dan pernah paling tidak menulis puisi gitu ya dan ada yang profesional ada yang mungkin masih baru pemula gitu ada yang sudah ya levelnya sudah advance gitu tapi kita akan buka dulu sesi Q&A-nya tadi saya melihat Mbak Aida dan siapa tadi satu lagi kok sudah tidak ada oke Nur Adelia saya tadi pertama Nur Adelia kemudian Mbak Aida ya silahkan baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan maaf kalau pencahayaannya kurang proper karena saya di kamar tadi kan selalu menggunakan diksi puisi untuk melawan gitu saya kebetulan sebelumnya sudah menulis beberapa puisi tentang perempuan tapi mungkin mungkin boleh dibantu saya kebingungan apakah ketika saya hanya menuliskan bagaimana perasaan sedih saya terhadap perempuan itu sudah termasuk puisi yang melawan atau tidak karena maksudnya untuk mencapai apa yang harus saya lakukan sebagai perempuan mungkin saya masih bertanya-tanya apa jalan seperti apa yang saya inginkan tawaran seperti apa yang saya inginkan karena pada banyak kesempatan menulis puisi saya hanya menuliskan kesedihannya saja misalnya dan jadilah engkau begitu besar menyembunyikan setan-setan sangar dalam buruknya perangai dan tabiat pernikahanmu kalau misalnya saya tuliskan betapa tersiksanya saya dalam pernikahan apakah itu sudah termasuk melawan atau tidak terima kasih oke itu pertanyaan pertama Mbak Aida silahkan langsung biar nanti dijawabnya sekalian ya terima kasih Kak Ira Kak Farid Kak Amah saya mau nanya tentang puisi sejarah misalnya kalau saya mau nulis tentang sejarah perempuan yang mendobrak penindasan misalkan seperti Kartini saya pernah nulis cuma seperti saya itu kurang puas banget dengan apa apa yang saya baca dan sebagainya jadi gak bisa tergambar bagus itu di dalam baik-baik puisi terus pertanyaan saya apa yang perlu saya lakukan supaya saya bisa dapat puisi bisa membuat membuat puisi-puisi sejarah tentang perempuan misalnya tentang satu tokoh yang saya kagumi tadi yang saya bilang Kartini itu dalam suatu puisi yang lebih yang bagus dengan judul apa dengan kata-kata yang yang kuat terus berperspektif feminis itu seperti apa terima kasih oke makasih Mbak Aida dan Mbak Nur ada lagi satu lagi ada Mbak Anis oke ada dua lagi ya ada oke ada Mbak Anis kemudian ada Teliawar oke silahkan Mbak oke terima kasih Mbak Ira terima kasih terima kasih buat Kak Amah yang tadi sudah sangat memaparkan tentang teori penulisan apa puisi feminis hari ini ya saya ingin bertanya Mbak sejauh apa sih sebenarnya sebuah puisi itu dikatakan sebagai puisi feminis ya misalkan saya menulis puisi tentang ibu atau tentang nenek atau tentang persahabatan dengan seorang kawan saya dengan seorang perempuan apakah itu bisa dikatakan sebagai puisi feminis itu saja mungkinnya pertanyaan saya Mbak Ira sangat singkat oke makasih buat Kak Amah dan Mbak Ira silahkan terakhir Teliawar ya Kak terima kasih semoga suara saya terjengar bagi saya jelas pertanyaan ya saya punya satu pertanyaan Kak kebetulan pernah juga menulis tentang perempuan dan salah satu perempuan itu dia karena membantu saya di kota tempat saya menempuh pendidikan kebetulan kuliah dan perempuan itu tidak tahu kenapa dia langsung bercerita tentang kehidupannya dan lebih kepada dunia malam pekerjaannya lebih sering ke dunia malam dan saya menulis tentang dia dan ada yang ada beberapa orang penulis yang atau yang sudah membaca karya saya itu mereka minta siapa nama dari perempuan itu dan juga dalam saya kalau menulis identitasnya tidak 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 saya sebarkan ke mana-mana nah pertanyaan yang saya mau tanyakan kebetulan saya menulis itu pada apa yang saya dengar dari dari dengar cerita dari teman saya itu nah kebetulan dia bercerita tentang bagaimana apa yang ini ada apa semenjak dia dilejakan sampai menjadi pekerja kemudian malam itu apakah kalau kita menggambarkan dia secara umum dalam puisinya itu sudah disebut puisi feminis atau kita harus lebih memperjelas kalau artinya ada dua tiga sampai empat puisi yang memperjelas tentang siapa orangnya dan ke mana arah puisi dari penulisnya itu sih terima kasih kak oke terima kasih ya ama ini sudah ada empat dulu ya mungkin empat dulu boleh di respon ama untuk yang terima kasih ira oke saya merespon yang pertama dulu untuk Nur ya Nur Adelia tadi tentang pernikahan yang yang apa yang memberi dampak tidak bagus pada dirinya buat saya ketika Nur menulis itu adalah suara Nur dan bingkainya domestik atau bingkainya tentang hal-hal dalam rumah tangga atau pernikahan itu sendiri tetapi dalam hal ini Nur menulis keburukan ataupun penderitaan atau kesakitan yang dialami selama dalam pernikahan itu juga merupakan puisi perlawanan saya pikir itu sangat bagus ya bagaimana kita menulis puisi perlawanan dari apa yang kita rasakan dari penjara yang penjara kecil yang ruangannya kecil tapi selalu menjadi perdebatan panjang tentang pernikahan bisakah kita bercerai ketika kita mengalami kerasan bisakah kita tidak bisakah kita bertahan meskipun kita mengalami keterasan atau tidak dapkahi bisakah kita bertahan perlukah kita bertahan hanya agar ada nama baik tidak rusak dan lain sebagainya itu puisi perlawanan jadi Nur sudah menulis dengan baik bagaimana lembaga yang bernama pernikahan itu atau rumah yang bernama pernikahan itu malah secara pelan-pelan menyakiti secara pelan-pelan memberikan penderitaan yang tiada habis ketika terus dijalani oleh Nur semoga ini menjawab dan buat saya tidak apa-apa itu terus menjadi bahan bakar Nur untuk menulis kesakitan dan kesedihan dalam saat berada dalam penjara kecil itu itu adalah puisi perlawanan dan itu adalah puisi feminis bukan hanya puisi feminis tapi dia juga melawan puisi yang berani bersuara dan tidak perlu takut harus merdeka dalam menulis ketika orang bertanya itu siapa maksudnya itu siapa maksudnya jangan takut untuk menjawab bahwa itu pengalaman saya pribadi kenapa kalau ditanya itu hanya kesedihan kesedihan saja tapi kalau saya menuliskan kesedihan saya dan karena kesedihan itu saya tidak suka lembaga yang bernama pernikahan ini dan saya ingin melawan dengan cara-cara menulis buat saya cara yang dipilih Nur untuk menuliskan apa-apa yang dirasakan dalam penjara kecil yang disebut pernikahan atau rumah tangga itu sudah puisi feminisnya itu adalah perlawanan perlawanan terhadap banyak norma yang terus berupaya saya yakin orang-orang dalam posisi seperti ini selalu akan maju dan mundur untuk memilih bebas atau dalam artian memilih lepas dari lembaga yang bernama perkawinan atau pernikahan hanya karena memandang banyak hal jadi kalau perlawanan itu dilakukan dengan menulis puisi dan maju-mundurnya baru dimenulis puisi buat saya itu penting ya itu penting untuk menjadi bukan hanya menjadi puisi perlawanan tapi juga menjadi puisi yang akan menyembuhkan Nur menyembuhkan Nur bagaimana Nur melewati hari-hari setiap harinya dengan kesakitan dan kepedihan itu akan menjadi satu healing ada metode yang sering ramai dipicarakan reading for healing mungkin puisi ini menjadi tempat menyembuhan dan juga sekaligus tempat untuk melawan Nur semoga Nur puas dengan penjelasan tadi ya buat saya sarannya jangan berhenti menulis tuliskanlah semua apa yang Nur rasa dan perbanyak membaca banyak puisi tidak hanya puisi perempuan tapi juga puisi laki-laki agar kita menemukan cara ujar yang sesuai bagaimana kita berucap bagaimana kita akan dikenal dengan itu akan dikenal dengan cara ujar kita teruslah menulis ya Nur karena selain untuk perlawanan ini juga saya yakin adalah bentuk healing untuk Nur selanjutnya yang kedua ada dari bagaimana apa yang harus saya lakukan untuk membuat puisi sejarah dari toko yang saya kami saya rasa Kartini untuk Kartini tidak perlu kita tuliskan dengan frasa atau diksi yang wah atau segala sesuatu yang diagungkan begitu kita menuliskan dia dengan seapa adanya menuliskan dia dengan frasa atau metafora yang apa adanya tetapi masuk logika dan kalau sudah memiliki cara ujar sendiri tidak perlu takut akan mengkritik itu tuliskan saja apa-apa yang dirasa penting saya sering menghadiahkan orang menghadiahkan orang puisi begitu bukan menghadiahkan tapi memakai nama mereka karena mereka saya saya kagumi jadi jadi saya sering memberikan mereka hadiah begitu hadiah yang bentuknya puisi dan hadiah itu tidak tidak saya melakukan dengan frasa yang menyala misalnya atau marah atau kata-kata yang wow tapi saya melakukannya dengan kata-kata yang saya paham sendiri kata-kata yang yang diksi-diksi yang buat saya tidak perlu terlalu absurd atau sekarang kan ada kecenderungan bahwa semakin absurd semakin baik semakin keren begitu tapi ada hal-hal lain juga yang ada puisi-puisi penyair laki-laki yang saya tidak perlu sebutkan namanya sangat absurd dan buat mereka semakin absurd semakin keren tapi buat saya menulislah dengan diri sendiri mungkin saya bisa kasih contoh satu hadiah kecil buat salah satu kerempuan yang saya kagumi dia 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 menamakannya literasi keliling namanya Kak Windy Aristanti saya memanggilnya Kak W dan dia seorang traveler juga pejalan tapi bukan yang turis jadi dia berjalan ke tempat-tempat jauh yang bukan tempat-tempat yang sering dipunjungi turis atau negara-negara yang sering dipunjungi turis dan buat saya dia adalah sesuatu sesuatu yang kemudian hadir dan menginspirasi hidup saya saya berapa kali bertemu dan dari dia saya banyak belajar mungkin dari Kartini ibu banyak belajar sehingga bisa menuliskan atau menghadiahkan puisi ini untuk Kartini tidak perlu dengan perasa-perasa yang terlalu wah saya punya satu bait ya satu bait untuk Kak Windy ini saya menulis seperti ini sepasang matamu adalah malam yang bernama bukit-bukit berkabut seribu kelokan menuju pagi dan debur ombak yang memeluk langit saga jadi dia punya satu tato tato-nya itu ditato oleh orang suku Indian di Navajo di Amerika waktu itu ketika lulus SMA dia ke sana dan oleh suku Indian itu dia ditasbihkan sebagai seorang pejalan mereka memanggil namanya dengan angin selatan saya pun akhirnya berusaha memahami tato itu dan berusaha melihat diri dia dengan tato itu keterhubungan tato angin selatan itu dengan dirinya yang tidak punya alamat tetap yang selalu berpindah-pindah yang menggerakkan orang dari satu tempat ke tempat lain kalau kawan-kawan pernah dengar sirkus literasi atau pasar literasi pacar merah itu adalah satu hal besar yang digagas oleh Kak Windy dan buat saya apa yang kita sebiskan ke dia sebagai seorang angin selatan oleh suku Navajo itu itu sesuai dengan dirinya saat ini tak punya alamat tetap agak kesana kemari tetapi ia memberi banyak manfaat dan bisa kita menuliskan Kartini bahwa ia berjuang walaupun ada ada banyak sekali kontroversi dari Kartini misalnya tentang surat-suratnya atau tentang dia sebagai istri seorang priai dan anak priai tapi menurutku bisa dimulai dengan menuliskan surat-suratnya itu bagaimana bagaimana dia menuliskan cerita-ceritanya kepada sahabatnya di Belanda dan lain sebagainya bukankah feminis Indonesia katakanlah dimulai dari Kartini jadi itu sangat bagus untuk dituliskan kalau teman-teman pernah membaca satu poisi Sapardi Joko Damono yang berjudul Narsina tentang perempuan yang perempuan buruh pabrik jam tangan yang dibunuh kita semua mengenalnya sebagai perempuan yang melawan begitu diperkosa dan dibunuh waktu itu itu Sapardi menuliskannya mungkin kalau dalam lembaran itu ada empat empat lembar berarti ada delapan halaman puisi yang panjang seperti dongeng tetapi sangat menarik dibaca dan sangat feminis Sapardi menceritakan tentang jam tangan tentang Marsina tentang bagaimana ia mati tentang bagaimana ia berjuang untuk itu tentang bagaimana sampai hari ini suara Marsina tetap disuarakan jadi penting untuk menulis Kartini dengan perspektif dari diri sendiri misalnya yang digagumi adalah tentang perjuangannya tulislah tentang perjuangannya mau dia empat lembar atau lima lembar bagilah potongan-potongan yang dirasa baik kemudian ceritakanlah sampaikanlah dan tuliskan tuliskanlah dan sampaikanlah kepada banyak orang waktu itu saya tidak percaya ada puisi seorang yang mampu menulis puisi sangat panjang seperti Marsina puisi Marsina itu tapi keutuhan puisi dan konsistensi puisi dalam Marsina dari puisi Sapardi Joko Damono saya rasa bisa ditiru untuk menuliskan toko-toko yang kita anggap penting toko perempuan atau orang-orang yang kita kagum semoga ini menjawab mungkin PR-nya bisa mencari puisi Marsina ini dan kembali membacanya bagaimana kita tahu Sapardi tidak pernah menuliskan puisinya dengan emosional dia pernah menulis mau bilang ini tapi tulis itu saya lupa judul pastinya tapi itu buku tentang puisi dan bukan puisi bukan buku puisi tapi buku tentang puisi dia mengatakan berjaraklah dengan puisimu jangan menulis saat terlalu sedih jangan menulis saat terlalu marah jangan menulis saat terlalu jatuh cinta jangan menulis saat terlalu senang karena itu akan terbaca sangat emosi yang ada dalam puisi itu sangat tidak stabil jadi satu hal untuk menulis topo yang kita kagumi misalnya saya bisa mereferensikan puisi Marsina ini untuk dibaca kembali dilihat seperti apa Sapardi bergulat dan kemudian menghasilkan bergulat dengan ketahanan bagaimana mengingat Marsina bagaimana mengingat keburukan yang dialaminya bukan keburukan tapi kejahatan yang dialaminya yang dilakukan oleh orang-orang itu buat saya itu satu ketahanan yang sangat luar biasa menjadi empat lembar puisi yang dibaca dan menjadi seperti dongeng itu puisi perlawanan karena sampai hari ini kita terus tidak puas dengan siapa yang sebenarnya ada di balik pembunuhan Marsina jadi tentang Kartini kita bisa mulai menulis mau dia sepanjang apa gunakan kata-kata kita dan buat saya untuk menulis orang yang dikagumi saya rasa itu akan mudah karena kita mencoba menyelami alam pikirnya dulu kita mencoba melihat sosoknya dan akhirnya itu akan menjadi bahan bakar yang sangat menarik saat menulis nanti kalau puisinya sudah jadi mungkin kita bisa diskusikan kembali apa-apa yang perlu hadir dalam puisi itu apa-apa yang perlu kita hadirkan dalam sosok Kartini apa-apa yang perlu kita hadirkan dalam perlawanannya apa-apa yang perlu kita hadirkan dalam dirinya sebagai salah satu tokoh yang mendobrak patriarki itu sih kemudian pertanyaan terima kasih Kak Amah terima kasih Ibu Aida oke tadi dari siapa ya saya lupa namanya yang bertanya sejauh ini apakah puisi itu dikatakan puisi feminis ketika saya menulis tentang ibu menulis tentang nenek menulis tentang yang lainnya itu adalah puisi feminis ketika menulis tentang siapapun tapi hal-hal kecil tadi saya bilang tentang hal-hal kecil tentang hal-hal yang yang selalu dilakukan oleh ibu kita itu hal-hal kecil yang menjadikan kita ada begitu menjadikan kita 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 hadir di dunia ini jadi menulis puisi tentang ibu tentang nenek itu juga puisi feminis tidak berarti harus melawan ataukah memang ada perlawanan di dalam itu juga perlu dituliskan tapi buat saya puisi-puisi seperti itu adalah puisi yang sederhana puisi yang dekat tapi penting untuk kita bagikan misalnya saya pernah menulis ini cermin kau menatapku lengan kemeja putih sal merah alis yang tidak digambari maskara hampir luntur dan rambut yang kusup masai kau menelanjangiku kabut di atas kepala rahasia-rahasia keinginan dan degup yang tidak teratur di hadapanmu tubuhku adalah sebenar-benarnya milikku jadi ini seseorang yang berkaca bercermin dengan tubuh telanjang dan melihat dirinya disana melihat pantulan wajahnya yang khusus dan lain sebagainya melihat isi kepalanya dan melihat bahwa hanyalah cermin itu saja yang sebenar-benarnya memiliki dirinya bahkan dia tidak memiliki dirinya secara utuh karena orang-orang akan memberikan predikat ini predikat itu predikat A predikat B kepada seorang perempuan sehingga tidak pernah menjadi utuh seorang perempuan tapi ketika bercermin dia menemukan hanya cerminlah yang menerima dia apa adanya dan sebenar-benarnya menjadi miliknya jadi bayangan dalam cermin itu adalah orang yang menerima dia apa adanya dirinya sendiri buat saya itu puisi feminis ya ketika seseorang merasa dia selalu dilabeli dengan macam-macam dan dia akan bercermin dan menemukan bahwa ya benar saya tidak ada orang lain yang memahami saya selain diri sendiri atau dalam puisi ini adalah bayangan dirinya sendiri dalam cermin jadi untuk menulis puisi tentang ibu tentang nenek atau tentang tetangga perempuan lain misalnya atau teman misalnya teman perempuan itu juga puisi feminis kita melihat misalnya perjuangan nenek ini misalnya perjuangan nenek untuk menanam atau meramu sesuatu saat kita sakit itu juga puisi feminis buat saya hal-hal domestik atau hal-hal hubungan antar manusia dalam puisi-puisi juga sangat penting kalau kita menuliskan orang menuliskan sosok lain ibu nenek ataupun tetangga yang sedang sakit tetangga perempuan ataukah saudara perempuan ataukah teman perempuan ataukah apa itu adalah puisi yang menyentuh hubungan antar manusia dan karena menyentuh hubungan antar manusia tentu saja puisi itu bisa disebut puisi feminis apalagi jika bercerita atau mengisahkan atau menyuarakan tentang apa-apa yang pernah dirasakan oleh orang-orang yang kita tulis Anissa bisa mengerti bisa paham dengan jawaban saya atau masih perlu paham insya Allah paham terima kasih banyak jadi tuliskanlah apa ketika ibu menulis menulis ketika ibu menumis kampung itu bisa menjadi puisi juga saya senang saya merindu ibu saya saya caregiver saya harus menjaga ibu saya yang sakit satu satu hal yang dalam tanda kutip itu menjadi sesuatu yang sangat mengikat dan jadi memenjara tapi dengan puisi saya menjadi tidak terpenjara lagi dan saya merindukan masakan ibu saya saya begitu merindukan masakan ibu saya itu saya tuliskan dalam puisi jadi tulisan-tulisan seperti itu juga sangat berharga karena kita menuliskannya untuk orang-orang atau hubungan antar manusia ada puisi-puisi untuk hubungan antar manusia keilahian dan sebagainya bisa menjadi puisi feminis kalau dituliskan dengan rasa ataupun dengan gaya ujar yang juga sangat perempuan begitu ya Anissa boleh sudah dapat pencerahan terima kasih terima kasih Anissa oke udah semua ya lagi satu oke yang satu dari Tel Yawar tadi bertanya ini saya menangkapnya bahwa dia menuliskan tentang cerita seorang perempuan yang kemudian oleh teman-temannya ditanya ini siapa begitu apakah dia puisi feminis ketika hanya dituliskan satu puisi ataukah saya harus menjelaskan banyak hal tentang perempuan itu yang perempuan yang akhirnya memilih mohon maaf koreksi kalau salah ya perempuan yang memilih menjadi pekerja malam perempuan malam karena tuntutan tuntutan dan hal lainnya begitu ya Tel Yawar iya tidak apa-apa tidak apa-apa ditulis dalam satu puisi saja tapi kita akan menaksirkan ada tugas-tugas ada orang-orang yang tugasnya menulis puisi ada orang-orang yang tugasnya menaksirkan puisi itu seperti apa jadi kalau cukup di satu puisi silahkan tidak perlu berderet-deret puisi dari jilid satu dua tiga tapi kalau mau dibuat seperti itu juga bisa misalnya kisah malamnya di di satu tempat atau bagaimana seorang laki-laki melakukan hal buruk kepadanya itu bisa jadi dua puisi misalnya saya punya pengalaman seperti itu saya menulis tentang satu lokalisasi di sini yang kemudian digusur karena karena tentu saja norma-norma tidak membolehkan prostitusi berjalan dan perempuan-perempuan tidak merdeka dengan hal-hal seperti itu saya menulis satu tempat itu dan orang-orang bertanya kenapa kok menulis ini saya bilang saya harus menuliskannya tidak ada yang menuliskan jinjak ini saya bilang begitu jadi saya coba baca sedikit ya jadi tempat ini ada di dekat laut dan selalu menjadi tempat persinggahan para pelaut bagi tandam kalau tempat atau bubuk-bubuk ini adalah tempat prostitusi itu ada tandanya itu saya tuliskan dalam puisi orang-orang berpura-pura lupa pada ketukan tiga kali di pintu juga nomor rumah yang dilingkari warna merah jambu jadi ada penumoran dalam rumah-rumah itu di rumah-rumah itu penumoran itu itu akan memberi tanda kepada pelaut atau siapapun yang ingin sehingga bahwa ini adalah tempat untuk tempat untuk dalam tanda kutip beristirahat dan mencari tenang begitu saya menuliskan itu dan waktu saya menuliskan itu orang-orang bertanya kenapa harus menuliskan itu saya bilang itu penting dituliskan tempat itu sudah tidak lagi menjadi tempat prostitusi tetapi mereka direlokasi dan ketika direlokasi apakah kita punya kenang-kenangan tentang tempat itu kenangan yang baik bukan kenangan yang buruk saya rasa tidak ada orang yang memilih jalan untuk menjadi pekerja malam atau pekerja di industri apa di prostitusi tapi kemudian itu itu adalah keterpaksaan bagi saya tidak ada yang memilih untuk menjadi itu tapi tuntutan dan lainnya mendorong kita ke situ jadi Tel Yawar bisa menulis tentang bagaimana malam-malam yang dilaluinya itu satu puisi ide untuk satu puisi tentang bagaimana ketika ia berjalan dan pandangan-pandangan orang kepadanya itu puisi kedua tentang bagaimana ia harus menghidupi keluarganya dengan pekerjaan dengan pekerjaan yang secara normat agama dan budaya atau sosial itu sangat tidak memungkinkan itu bisa disuarakan toh secara secara apa secara manusiawi dia tentu tidak akan berada di tempat seperti itu sangat tidak ingin tapi kemudian hanya itu yang bisa membuat dia tetap hidup membuat keluarganya tetap ada membuat dapurnya tetap sampai sini boleh terima kasih keama terima kasih juga ide-ide yang terima kasih terima kasih terima kasih kembali ya jika ada yang bertanya lagi oke sebentar ya ama ya ya oke terima kasih ama dan tadi teman-teman yang sudah bertanya empat ya ini ada tiga lagi tapi sebentar tahan dulu boleh ya saya sudah catat namanya boleh di lower dulu handnya nanti nanti saya akan buka untuk sesi kedua gitu tapi sebenarnya kita ingin praktik gitu loh jadi nanti akan ada praktik karena teman-teman kan sudah diminta ya sebenarnya untuk membuat puisi mempersiapkan puisi gitu jadi puisi nanti akan dipakai yang sudah teman-teman siapkan sudah teman-teman tulis gitu ya itu nanti akan kita gunakan dalam praktik di sesi satu dua dan tiga gitu jadi nanti ada beberapa orang yang bisa share gitu untuk membacakan puisi yang sudah dituliskannya gitu ya dan nanti Amma akan menanggapi atau merespons puisi itu tapi mungkin secara singkat aja ya jadi lebih ke teknis nah saya mau menambahkan sedikit teman-teman ya dan Amma karena ini berkaitan dengan festival puisi feminis kita nanti gitu ya jadi workshop ini kan sebenarnya seperti saya katakan tadi adalah jalan menuju festival feminis puisi feminis di tahun 2025 yang kemungkinan ya insya Allah akan kita selenggarakan gitu secara in person gitu mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu gitu ya di satu titik untuk merayakan festival itu dan membacakan puisi bersama gitu ya kita akan mengundang berapa orang jadi seperti ya seperti festival nah tetapi yang ingin saya tegaskan disini adalah gitu dari Les Talk dan Legu-Legu gitu seperti saya sempat memberikan bocoran sedikit DWAG gitu ya tentang apa sih yang disebut dengan feminis gitu jadi saya tidak akan membahas tentang teknis penulisan puisi diksi dan lain-lain karena itu keahliannya Amma gitu dan teman-teman pengampu gitu ya tapi saya lebih akan memberikan sedikit gambaran gitu oke ya jadi karena ini berkaitan berkaitan arat dengan festival puisi feminis kita nanti gitu ya jadi saya ingin sedikit saja menambahkan gitu apa yang sudah disampaikan oleh Amma tadi gitu bahwa Amma memang fokus pada penulis perempuan dan pada ya apa dengar ya dengar gak sih oh dengar oke nah dan pada penulis perempuan dan pada isu-isu tentang perempuan nah yang ingin kami tegaskan disini adalah bahwa ada seribu satu teori feminis gitu ya teori tentang feminisme gitu tapi yang ingin kita katakan adalah bahwa feminis untuk menjadi satu puisi itu menjadi apa yang kita sebut dengan puisi feminis itu ada beberapa kriteria gitu kriteria secara luas yang pertama adalah ada kesadaran gitu ya ada kesadaran tentang persoalan atau isu yang dihadapin oleh siapapun ya termasuk dia kelompok marginal minoritas gitu ya dan tentu di dalamnya adalah perempuan ada anak disabilitas sorry masyarakat adat gitu ya kemudian minoritas secara seksual dan gender gitu jadi secara gender dia tidak harus perempuan tapi dia menyuarakan kepentingan bisa kepentingan perempuan bisa kepentingan mereka yang tertindas gitu ya jadi satu ada kesadaran kesadaran dulu gitu kesadaran tentang isu tentang persoalan yang dialami ya persoalan apa ketidakadilan karena feminisme adalah tentang ketidakadilan gender ketidakadilan sosial dalam arti luas gitu ya ketidakadilan itu dan ketidakadilan itu tentu mengalami perubahan dan perkembangan saat ini kita mengalami politik dinasti misalnya ya di negara kita maka ketika kita anti politik dinasti itu adalah juga bisa dikatakan puisi feminis ketika kita menuliskan puisi gitu satu yang kedua adanya tadi sudah ada kesadaran ada perlawanan nah perlawanan ini perlawanan dalam arti luas juga perlawanan itu bisa dituliskan melalui puisi gitu ya kalau teman-teman yang suka puisi gitu ada teman-teman yang bisa apa menyanyi gitu ya dengan menuliskannya melalui lirik ada yang melalui tulisan akademik ada yang melalui ceramah dan lain-lain gitu tapi karena kita ini adalah forumnya puisi maka kita menuliskannya dengan puisi gitu jadi ada ada kesadaran itu ada kesadaran bahwa ada persoalan ketidakadilan ini lalu ada keinginan untuk mengubah gitu ya mengubah entah itu dari keinginan pribadi atau secara kolektif misalnya seperti ini kita berkolektif gitu kita berorganisasi tapi juga bisa secara individu ada persoalan misalnya perampasan tanah gitu ya ada kemudian persoalan diskriminasi terhadap disabilitas gitu ada persoalan anak gitu ya ada trafficking terhadap anak ada persoalan ketidakadilan secara geografi misalnya antara Papua antara Timur dengan Barat Jakarta atau Jawa dengan Sumatera dengan Kalimantan itu juga adalah persoalan feminis jadi ada ketadaran ada keinginan untuk melawan dan ada keinginan untuk mengubah karena feminisme adalah mengubah ada transformasi sosial ada keinginan untuk mengubah untuk mentransformasi dari ketidakadilan yang ada dan itu tidak harus ketidakadilan gender kalau AMA memang fokusnya di perempuan penulis perempuan dan yang persoalan-persoalan terjadi pada perempuan tetapi secara luas kalau teman-teman ingin menulis nanti dan ini untuk dipublikasi dan untuk festival puisi kita maka tidak harus teman-teman juga tidak harus sama menyuarakan misalnya kepentingan perempuan sementara teman-teman sendiri di lokal itu punya persoalan yang berbeda persoalannya misalnya di dikatakanlah misalnya di Lombok tempat saya melakukan etnografi saya itu banyak persoalan persoalan poligami persoalan cerai persoalan merari atau kawin tangkap kawin culik misalnya seperti itu ada persoalan perempuan persoalan anak tapi ada di tempat lain itu bukan persoalan utama kita misalnya persoalan kita adalah tanah kita yang dirampas misalnya seperti itu itu juga adalah bagian dari feminis jadi feminis itu adalah perspektif kita ideologi kita politik kita jadi ingat saja tadi kan Amas sudah menjelaskan bahwa hal-hal yang berdekatan berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari keseharian kita itu adalah isu-isu feminisme dan kita yang perjuangkannya adalah feminis nah ingat saja satu statement yang paling powerful dan strong dari feminis itu adalah what is personal is political jadi yang personal itu adalah politikal tidak harus dia itu ada di publik mau dia di domestik mau dia interpersonal relationships atau apapun itu adalah feminisme itu adalah isu feminis dan isu kita bersama jadi memang ada kesadaran tentang patriarki kesadaran tentang kapitalisme kesadaran tentang sistem penindasan lainnya korupsi anti perang di Gaza yang sekarang masih terus terjadi Ukraina dan perang dimanapun apapun kalau ada penindasan dan ketidakadilan sosial itu adalah feminisme karena memang feminisme itu adalah yang seperti saya katakan kalau teman-teman mengenal Bell Hook seorang black feminist dia mengatakan bahwa feminism is for everybody is for everyone dan kita bahwa bagian keseharian kita adalah isu feminisme gitu nah jadi itu yang ingin kita kembangkan nantinya gitu ya untuk teman-teman pokoknya ada perlawanan di sana ada keinginan untuk mengubah gitu ya mentransformasi ada transformasi sosial ada ketidakadilan sosial ketidakadilan gender gitu nah ketidakadilan gender itu berkelindan dengan ketidakadilan lainnya makanya kita menyebutkan interseksionalitas kita menggunakan approach atau pendekatan perspektif interseksionalitas dimana gender itu berkelindan dengan kelas dia beririsan dengan adat dia beririsan dengan etnisitas dengan agama dengan apakah dia able atau disabilitas karena bayangkan kalau misalnya ada teman perempuan bergender perempuan kemudian dia secara seksualitas secara orientasi seksual dia lesbian lalu secara agama dia Kristen minoritas di Indonesia lalu dia misalnya dari suku etnisitas Papua atau etnis Yohua katakannya Chinese nah lalu kemudian dia disabled gitu dia otis atau dia kemudian down syndrome atau dia punya disabilitas mental disabilitas intelektual lainnya dan dia orang miskin lagi gitu orang miskin pendidikannya juga cuman sampai SD kebayangkan bagaimana interseksionalitas itu penting di dalam memahami feminisme gitu dan jadi itu yang ingin kami tekankan jadi nah kemudian dia dari adat indigenous people gitu dia dari adat satu komunitas atau indigenous people di katakanlah misalnya seperti suku badui gitu ya nah lalu bagaimana penindasan dia yang dialami ketidakadilan sosialnya nah itu kira-kira seperti itu gambaran interseksionalitas gitu ya nah apapun keseharian kita tentang tadi misalnya ada tumis ibu yang menumis kangkung dan lain-lain kemudian kenapa kok perempuan aja yang mastak gitu ya itu juga bisa menjadi bagian dari isu feminisme jadi itu teman-teman sedikit tambahan ya jadi ada perlawanan ada keinginan untuk mengubah atau berubah baik secara individual ataupun secara kolektif atau pusial dan ada solidaritas ada respek anti-diskriminasi anti-kerasan dan keinginan untuk mengubah dan melawan meresistansi gitu nah itu yang kita sebut dengan perspektif feminis dan itu yang harus ada dalam tulisan-tulisan atau puisi-puisi kawan-kawan nanti dalam apapun ya entah itu disabilitas anak gitu ya persoalan apapun persoalan kita sehari-hari ketubuhan kita gitu itu juga adalah bagian dari apa puisi feminis feminis itu perspektif jadi perspektifnya bagaimana kita melihat gitu ya bagaimana kita melihat ketidakadilan sosial dan kemudian kita ingin mengubahnya ingin melawannya itu yang kita maksud dengan feminisme dan perspektif feminis puisi feminis harus berbicara tentang itu gitu tapi tidak harus isu yang sangat luas tentang Gaza tidak gitu ya tapi isu yang tadi sudah dijelaskan oleh Amma gitu secara panjang lebar isu yang kecil-kecil yang keseharian kita gitu yang kita bertemu dengan teman tadi ada jelaskan saya ketemu teman yang menjadi pekerja seks misalnya gitu ya ada teman yang kemudian mendapati dirinya dalam toxic relationships gitu ya dan ada hubungan yang ada misalnya stigma-stigma terhadap mereka yang punya penyakit gitu ya entah itu HIV entah itu penyakit-penyakit lainnya yang kemudian di stigma ada itu stigma janda gitu ya itu banyak sekali sebenarnya persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari jadi keseharian kita adalah isu feminisme gitu kira-kira interseksionalitas jadi apapun apapun yang ada dalam keseharian kita itu adalah bisa dijadikan sebagai puisi feminis jadi kira-kira seperti itu kawan-kawan jadi gak usah mikir yang terlalu terlalu ah saya pengen ngomongin yang terlalu luas boleh tapi yang ada dalam keseharian kita ada dalam tubuh kita relasi kita sehari-hari apa yang kita lihat di depan mata gitu juga itu bisa menjadi bagian dari gitu ya apa puisi feminis gitu intinya perspektif dan tadi saya sudah sampaikannya apa-apa criteria yang harus ada dalam puisi feminis kira-kira seperti itu itu aja nah mungkin tahan dulu ya tadi ada Kak Kori dan ada tiga orang kita mungkin lanjut ke ini ya Ama ya praktik dulu ya ada teman-teman mungkin tiga orang saja yang bisa menyumbangkan puisi yang sudah dipersiapkan tulis-tulisnya gitu ya bisa dibacakan puisinya lalu nanti Ama akan mengomentari atau memberikan tanggapan jadi begitu dulu agar bisa langsung kita bisa menjiwai gitu ya dan kita bisa belajar langsung dari puisi yang dibawa oleh kawan-kawan semua ada ada yang akan membacakan puisi yang sudah dipersiapkan rela puan ya rela mungkin Bu Basaria ini punya puisi oke Mbak Esti satu lagi boleh boleh yang bergender lain selain perempuan ada Bu Basaria Bu Basaria Mbak Esti satu lagi boleh tiga puisi nanti akan diberikan tanggapan atau komentar dari Ama yang lain gak ada oke sambil menunggu oke Imas Teh Imas oke ada empat kalau gitu saya akan mulai dari Bu Basaria kemudian Mbak Esti Teh Imas dan Kak Kori silahkan Bu Basaria ya terima kasih duduk di barisan lapis dua tikar mulai digelar perempuan hilir mudi menanak nasi mencincang daging menumbu sangge-sangge jahe dan kunyit menyiapkan air kayu bakar menyapu dan melaprabot hingga bisa dijilat seolah-olah tanpa usai duduklah para tua-tua lelaki di depannya tersedia rokok kacang kue kopi tua mereka sungguh nyaman dalam posisinya ku cari aku dimana ternyata di belakang di sisa sisa tikar yang tersedia mulai acara diawali dengan berbalas pantun saling membantah saling menjawab ku tunggu suaraku kapan kapan mana tak pernah ada cerita tak pernah terdengar suara perempuan di adat kami duduk lapis kedua di adat kami tak pernah pijat udah mbak wah boleh kasih dong love-love nya sekali boleh kasih love-love tepuk tangan semuanya thank you thank you yang kedua mbak esti silahkan mbak iya salam berdaya perempuan perkasa berbela rasa angin sepoi-sepoi melarutkan dari masa ke masa perempuan lemah tak berakal menjadi garuda rasa ayam ayam ciptaan pemegang otoritas ilahi itu digugatlah oleh berjuta pengalaman perempuan mereka bicara keadilan dalam diam dan teriakan lantang trak 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 nurani pemegang otoritas lain memberi cahaya pada manusia pencari kebenaran keadilan dan kebenaran bersatu bicara kestaraan kini menjadi gelombang narasi baru perempuan perkasa berbela rasa ulurkan tangan perdamaian penyatuan datang peradaban layak guni bagi semuanya mewujud dalam bahasa saatnya kini diadakan dalam realita hidup sehari-hari kita 14 september 2024 jadi ini saya tulis tadi pagi baru ya fresh from the oven baru puisinya oke tadi oke kak kori silahkan kak makasih makasih ya kak sebelumnya minta maaf ini sebenarnya puisi lama yang tadi saya bilang dari apa namanya dari ramrahim itu sebenarnya saya lupa catatnya dimana semoga ini sedikit mengenai feminisme karena sebenarnya harus langsung baca puisi tapi saya mau cerita dulu kebetulan saya itu sudah punya buku puisi yang saya terbitkan tahun 2021 ini bukunya kumpulan puisi semua rasa tapi kebanyakan puisi yang ada di sini itu ceritanya sedih-sedih atau berdasarkan pengalaman saya kalau lagi sedih saya nulis puisi dari SMA lalu saya terbitkan tahun 2021 ini saya bacakan aja puisi yang ada daripada membuang waktu mudah-mudahan mengenah atau nanti disesuaikan dengan temanya kita judulnya Rindu Dalam Mimpi pagi datang aku terjaga ada bayangmu di sudut mimpi bertemu dalam rindu yang semu aku terlemah sesaat bersama mimpi ku harap engkau tetap di situ ruang rindu di bawah alang sadarku tempat dimana kita bertemu dalam rindu yang tak terucapkan ada rasa yang tak selesai tak dapat dirusuaikan mimpi tak pula diterjemahkan rindu rasa itu tetap menggantung pada rindu kegandai rasa ini pada mimpi tempat itu bersuah mencoba menyelesaikan rasa yang tak pernah selesai 6 Oktober 2021 terima kasih ya makasih makasih Kak Kori boleh dikasih love-love nya oke baik terakhir Teh Ima silahkan Teh oke terima kasih dengan kesempatannya saya buat puisi tadi ya lawan lawan itu kata perjuangan lawan itu bersemayam di dadaku ada yang harus ku lawan marah sedih bingung puluhan tahun ku rasa dari kecil hingga dewasa pemicu kata lawan berasal kesan seksual berulang menderat tubuhku menista diriku tanpa tahu apa itu awalnya gak sadar ada yang salah saya perlu pertolongan dan perlindungan sayang saya diabaikan marah dan susah terkubur dan bunuh pertinitas hingga menikah dan beranak sayang justru kaderte melanda sedikit demi sedikit saya bangkit lawan dan berteriak saya melawan dengan bercerai saya bebas menang karena melawan tapi saya belum selesai kekerasan seksual belum tuntas saya lawan saya masih berjuang 14 September 2024 terima kasih makasih 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 keren ini Nor Adelia mau mau baca puisi mau kak kalau masih bisa oke boleh satu lagi silahkan semoga back suara masjid ini tidak mengganggu saya membaca maksudnya judulnya perjamuan dari rahim perempuan apa yang lebih indah dari lampu yang menggantung-gantung dan ruang makan berhias patung ketika raga tinggi melambut beriring lagu cinta yang bersenanduk penuh rayu kau rai jemariku dan kau hidupkan tubuhku di atas tursi kayu menjadikan kita sepasang rungu yang saling memandang lupa aku berusaha menenangkan detak jantungku yang perlahan hilang setelah bertalu-talu lantas wajahmu tak lagi bersemuh dan engkau menjadi bayang-bayang semu yang dari bola matamu mengalir air paling anjir tanganmu dipenuhi lendir sedang aku mabuk oleh presensi bunga anjilir yang layu seolah menungguku berakhir lantas engkau mulai menyajikan tubuhku di atas meja kayu dan menatapku saru kau sajikan aku sebagai makanan bagi sukma yang rakus dan hati yang tandus kau sajikan potongan tubuhku dan mereka mulai memperebutkan rahimku kau melahapku dengan rakus hingga lahir anak perempuan dari rahimku yang nyaris putus kau melahapku terus-menerus tiada peduli padaku yang tergerus dan kau memaksa untuk anak laki-laki sebagai penerus yang nantinya akan duduk di sampingmu dan mewarisi perangai-mu lantas kau ajarkan ia untuk menyantap tubuhku tubuh istrinya anak perempuannya teman perempuannya menjadikan ia pelahap dan penguasa sedang kami berakhir sebagai perempuan tanpa sisa terima kasih fungsinya bagus-bagus saya mencoba mengoreksinya secara teknis ya Ira agar mungkin sebenarnya jika karyanya diberikan mungkin kita bisa mengoreksinya langsung tapi ini karena dibacakan jadi agak cepat dan saya tidak bisa cepat menangkap yang dibaca tapi dari Ibu Basarya Lumban ini saya suka sekali duduk di barisan lapis dua kita memang selalu perempuan selalu menjadi perempuan manusia kedua begitu dimanapun itu manusia selalu perempuan selalu jadi manusia kedua kalau di rumah yang lapar duluan perempuan tapi yang diserumakan diserumakan duluan perempuan harus menunggu itu diserumakan duluan laki-laki dan lain-lain duduk di barisan lapis dua duduklah para tuan-tuan laki depannya tersedia kopi kucari aku dimana disini tak 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 ada yang tersedia kutunggu suara aku kapan tetapi tak pernah mana atau tak pernah Kak Basarya ini kuisinya bagus sekali ya tapi saya mungkin kalau dibolehkan dikirimi di whatsapp saya akan mengoreksi bukan mengoreksi tapi mengedit bagian-bagian yang mungkin saya rasa perlu karena ada teknik repetisi yang yang bagus dilakukan tapi ada juga teknik repetisi yang kemudian mengganggu bunyi dari puisi itu tapi ide dari Kak Basarya Lumban tentang tradisi di daerahnya ini sangat menarik dan duduk di barisan lapis dua itu juga kata-kata yang sangat menarik tidak perlu kita mencari tahu lapis dua itu apa tapi kita sangat tahu bahwa perempuan adalah manusia kedua yang selalu dipandang sebagai hanya sebagai bagian dari tidak terlalu penting dari manusia begitu kemudian ini kucari aku dimana di sisi di sisi lain yang tak ada yang sisi tika yang tak tersedia kutunggu suara kapan mana tak pernah ini bisa diperbaiki lagi buat saya bisa diperbaiki ini menjadi pertanyaan retoris yang buat saya menjadi penting karena idenya sudah gagasannya sudah sangat kuat permulaannya sudah sangat bagus jadi kita perlu merapikannya lagi menulis puisi itu ada yang namanya saya sering menyebutnya mengendapkan puisi jadi kira-kira biasanya kita mengendapkan puisinya tiga hari atau seminggu berjarak dari kita Ibu Kak Basaria jadi setelah itu kita akan membacanya dengan suara kita sendiri bagian mana yang pas bagian mana yang tidak pas itu teknik lainnya yang buat saya sangat berguna karena apa bisa menjadi 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 menjadikan puisi dari atas hingga bawa konsisten begitu jadi ini puisi yang bagus sekali Kak Basaria lumban jadi ini sudah puisi perlawanan dan bagaimana Kak Basaria mengkombinasikannya antara perempuan dan tradisi dan perlawanan ini juga sangat bagus ya terima kasih kemudian saya mau bahas dari KSD tapi mungkin karena dibaca agak cepat saya hanya menggarisbawahi beberapa kata yang yang menurut saya kalau saya editornya saya akan mengganti begitu kenapa saya akan mengganti karena ada beberapa dalam menulis puisi ada beberapa kata yang dia tidak menjadi puitik begitu tidak menjadi puitik dan malah menghilangkan esensi dari puisi itu dan kemudian malah tampak separuh prosa separuh puisi begitu jadi ada kata otoritas yang tadi itu bisa kita ganti misalnya dengan sinonim lain yang sama dengan otoritas misalnya kekuasaan atau yang lainnya kemudian gelombang narasi baru kata itu bisa perasa itu bisa kita carikan pada nanya yang pas untuk puisi dan kemudian saya tadi melihat di bagian penutup KST dalam tanda kutip sedikit mengajak atau memberi kesimpulan nah biasanya puisi tak ada kesimpulan puisi yang bagus itu selalu tak ada kesimpulan dan lainnya begitu mungkin bagian penutupnya itu kita akan perbaiki sehingga dia bisa menjadi puisi yang utuh dan konsisten sejak awal selanjutnya untuk Korea Korea ini puisinya hubungan antar manusia saya rasa ini pengalaman Korea dengan seseorang pengalaman Korea dengan seseorang dan kemudian orang itu pergi ini puisi antar manusia yang memang seringkali menjadikan penyair penyair kayak terjebak terjebak dalam hubungan antar manusia yang dituliskan dengan dengan sesuatu yang personal tapi ya benar ya Korea jadi hubungan antar manusia jadi antara Korea dengan seseorang jadi mungkin Korea bisa mengubah ini menjadi lebih berani tadi tadi saya dengar waktu Korea membacanya suaranya bergetar mengubah puisi ini menjadi lebih berani mengubah puisi ini menjadi lebih merdeka tidak hanya hubungan tentang Korea dengan seseorang ini tapi bagaimana dampak yang Korea alami selama selama berhubungan dengan orang ini tentu saja seperti yang Kak Ira bilang misalnya dalam relasi dalam satu relasi ada toxic relationship atau lainnya itu bisa menjadi salah satu bentuk perlawanan Korea jadi ini bisa dibuat lebih lebih marah lagi mungkin lebih melawan lagi dan tidak ada salahnya mengedit puisi karena banyak sekali puisi yang diedit bahkan penyair-penyair dulu yang menerbitkan kembali puisinya mereka mengedit lagi puisinya ketika terbitan baru jadi Korea tidak ada salahnya mengedit kembali kalaupun puisi ini sudah terbit kita buat dia menjadi puisi yang lebih baik lagi seperti judulnya puisi feminis artinya ada yang Korea lawan di situ hubungan toksik itu atau bagaimana seseorang itu memenjara Korea dan lain-lain oh oke belum terbit jadi masih bisa diedit dan sangat memungkinkan untuk menjadi puisi yang bagus kemudian untuk Teh Imas tidak oh ya Korea tidak perlu ganti topik ya tapi kita meluaskan lagi ruang bermain ruang bermain katanya diluaskan lagi idenya tetap itu tapi ruang bermain katanya diluaskan lagi mungkin lebih panjang bahwa ini adalah perlawanan kori terhadap hubungan yang hubungan kori dengan orang lain KST tentang puisi mantra puisi mantra memang terbiasa memiliki kesimpulan di akhir atau penjelasan tapi bagi saya perlu diganti beberapa kata untuk saya pribadi ya kalau saya menjadi editor editornya KST saya akan mengganti beberapa kata yang menurut saya terlalu teknis dan tidak tidak kuitik begitu KST selanjutnya puisi Teh Imas lawan ini puisi yang bagus kita ada repetisi kata lawan dan kekerasan seksual kekerasan seksual yang belum tuntas saya lawan repetisi kata lawan ini bisa menjadi bunyi yang sangat bagus ketika ketika Teh Imas menyusunnya dalam bentuk bukan dalam bentuk seperti tadi tapi bunyi yang terjadi ketika judulnya lawan dan langsung disambung dengan larik pertama juga lawan itu akan sangat berbeda ketika kata lawan itu dimasukkan di tengah-tengah atau di akhir jadi kita bisa membongkar puisi Teh Imas menjadi satu yang puisi melawan atau puisi yang marah dan kekerasan seksual ini bisa diganti katanya menjadi sesuatu yang lebih kuat begitu kalau ini kekerasan seksual dia terlalu terang sehingga jadinya dia terlalu teknis begitu sementara kita membutuhkan kekuatan lain di bagian ini apa yang akan dilawan apakah hanya itu yang akan dilawan apakah hanya itu yang berputat dalam puisi Teh Imas atau dalam proses perlawanan Teh Imas dengan kekerasan seksual jadi penting untuk menata kembali repetisi kata lawan ataupun menata kembali bagian bagian penutupnya ya kemudian untuk Nur Adelia perjamuan dari rahim perempuan saya rasa Nur Adelia dan ini sudah puisi sekali ya dan seperti kata Kak Ira ini sudah festival sekali terasa sudah festival sekali puisi kawan-kawan jadi metafor-metafor yang digunakannya juga tidak berlebihan tetapi sangat tergambar dengan jelas bagaimana kemudian seorang suami menyajikan menyajikan tubuhku di atas meja kayu melahapku dengan rakus dan dalam hal ini melahirkan kembali anak laki-laki dan lain sebagainya sehingga aku hanya tersisa perempuan kalau nggak salah seperti itu ya Nur Adelia saya ingin dengar bagian akhirnya bagian penutupnya sangat bagus buat saya itu sangat bagus tapi ini masih terasa ada sangat emosi yang sangat kuat pada Nur jadi mungkin ini puisi dibuat kapan kalau boleh tahu Nur dibuatnya sebenarnya draft awalnya itu dibuat sekitar 4 bulan lalu mungkin atau 5 bulan kemudian 1 bulan kemarin saya coba untuk bikin puisi jadi draft awalnya itu dia dalam bentuk prosa gitu paragraf oke ya menarik cara teknis teknis menurut puisi saya suka bagian penutupnya bagian penutupnya tidak usah diganti-ganti itu sudah sangat kuat kita hanya akan mencoba melihat keutuhan dan konsistensi puisi dari awal seperti itu Nur teman-teman puisinya sudah bagus sekali hanya tinggal diperbaiki di beberapa tempat gitu dan buat teman-teman yang lainnya ya seperti inilah puisi-puisi yang diinginkan untuk seperti inilah puisi perlawanan begitu ya dari hal kecil tapi dia menjadi hal yang besar dan harus kita retas bersama terima kasih untuk Kak Basaria Kak Esti Kak Pori Teh Imas dan Nur yang sudah berbagi puisi hari ini saya senang sekali saya senang sekali mendengarkannya kalau boleh saya dibagi puisinya biar saya bisa membacanya dengan lebih membacanya dengan lebih serius begitu oke terima kasih sama dan kawan-kawan yang sudah membacakan puisinya tadi jadi nanti untuk nanti akan ada saatnya teman-teman nanti akan diminta untuk mengirimkan puisi ya yang sudah mengikuti tiga sesi di dalam workshop ini silahkan dari sekarang mulai menulis puisi dan puisi yang dikirimkan ke kami nanti puisi yang belum pernah diterbitkan gitu ya belum diterbitkan dalam bentuk buku gitu nah jadi memang itu kalau bisa fresh gitu dan kalaupun sudah ada draft itu gak apa-apa tapi belum diserahkan ke penerbit manapun misalnya atau tidak masuk dalam antologi puisi apapun gitu ya jadi memang ini puisi baru nanti kawan-kawan pengampu workshop yang akan kemudian menjadi kurator dan akan mengedit gitu seperti Ama tadi Ama akan mencoba juga menjadi editor salah satu editor gitu ya untuk kawan-kawan semua nanti akan dipilih beberapa puisi gitu dan nanti akan diedit oleh teman-teman pengampu gitu ya jadi seperti tadi ada penggantian diksi mungkin kemudian gaya atau stylenya gitu dan itu Ama yang lebih jago lebih tahu banyak tentang teknis penulitan puisi gitu jadi akan ada penggantian nah kawan-kawan ini sebenarnya kan waktunya sudah sedikit lagi sih tadi kita agak telat dikit ya nah untuk puisi yang sudah kawan-kawan apa ya siapkan nanti minggu depan sabtu depan nanti akan dibacakan lagi ya tapi yang sudah baca sekarang itu tidak akan baca lagi tapi kita akan kasih kesempatan ke teman lain ya untuk membacakan puisinya nah ini kan misalnya teh Ima sudah ada satu puisi nanti bikin lagi teh karena kita akan meminta kawan-kawan mengirimkan 5 sampai 7 puisi kira-kira seperti itu nanti akan dipilih jadi gak cuman satu teh gak cuman satu puisi tapi banyak puisinya nanti akan dipilih nanti ada kuratornya kemudian nanti akan diedit sehingga puisi itu akan benar-benar puitik berbunyi dan ada perlawanan disana dan lebih bagus gitu loh ya kan kalau tadi kata Ama lebih bagus lagi dan silahkan diedit dulu sendiri lalu nanti akan diedit oleh teman-teman pengampu jadi seperti itu ya prosesnya jadi ada proses coaching juga gak cuman teman-teman puisinya mentah kita terima tapi nanti akan ada proses 3 orang pengampu ini akan juga ikut ambil bagian secara aktif gitu untuk mencoba mengedit puisi kawan-kawan semuanya gitu sebelum nanti kita serahkan ke penerbit gitu ya gitu oke saya akan kasih satu kesempatan dari 3 orang yang bertanya tadi ada Deska ada Yulinar ada Kak Kori masih ingin bertanya kah tapi secara singkat tadi 3 orang ini akan bertanya di sesi Q&A kedua apakah masih ingin bertanya atau sudah enggak saya sudah tidak bertanya lagi Kak saya hanya mau sharing aja terima kasih oke oke sudah ya saya boleh menjawab satu pertanyaan oh iya silahkan oh ada ya ada pertanyaan di chat oke silahkan ada pertanyaan dari saya lupa siapa tadi ini halus ke atas tapi dia bertanya apakah bisa dibuat dalam puisi Melayu sekarang itu saya baru selesai ikut pembekalan untuk revitalisasi bahasa jadi dimungkinkan untuk membuat puisi feminis dan apa puisi feminis dan puisi per atau puisi perlawanan ini atau puisi apapun dalam bentuk bahasa daerah atau bahasa Melayu saya tadi ada yang bertanya jadi dimungkinkan karena barusan saya juga menjuri di salah satu kompetisi puisi di salah satu komunitas di Jakarta dan ada puisi dari Padang yang dia memakai cara ujar cara ujar yang sangat yang sangat Melayu ya dan itu adalah kebaruan bagi kita yang dilingkupi puisi-puisi yang yang sekarang adalah puisi berbahasa Indonesia wajib berbahasa Indonesia dan lain-lain itu adalah kebaruan dan kebaruan itu malah saya merasa ada ada hal baru dari bahasa Melayu itu yang saya tidak merasa itu hanya puisi tapi sebuah dendang begitu dendang Melayu yang kemudian hadir untuk untuk dipuisikan dan itu sangat menarik kami dari waktu itu kami ada bertiga juri dari dari wilayah yang berbeda dan kami membahas sudah tidak banyak orang yang menulis dengan bahasa Melayu atau bahasa ibu mereka jadi hal ini kemudian masuk dalam agenda revitalisasi bahasa bahwa penting untuk menulis dengan bahasa ibu dan itu juga bentuk perlawanan bahwa bukan hanya bahasa Indonesia tetapi bahasa ibu juga harus menjadi salah satu yang yang kita puisi saya buat tentang kritik demokrasi berbahasa Melayu ya bagus buat saya ini penting karena saya jarang menemukan penyair dengan bahasa ibunya ini Suleman dari Maluku saya punya kawan penyair penyair Ambon namanya Eko Poceratu dia membuat puisi itu dengan bahasa bahasa sehari-hari bahasa Melayu Ambon jadi Katong punya ini seperti itu bahasanya yang dibuat dan itu sangat menarik karena ada kebaruan dalam peta sastra Indonesia bahwa Timur bukan hanya sekedar isu-isu yang melawan ataupun tanda-tanda tanda-tanda khas orang-orang Timur tapi juga di dalam puisi orang-orang Timur mencoba meretas ini bahwa puisi dengan berbahasa ibu juga sangat baik begitu jadi boleh soleman dan pelu untuk menulis berbahasa Maluku dan untuk KST yang mohon maaf soal editing bahasa dan gaya ini soal otoritas saya sebagai penyair ya silahkan KST kami juga memahami itu sebagai otoritas dan kekaryaan KST tapi memang seringkali ini menjadi polemik bahkan di penerbit kami itu sudah menyodorkan karya beberapa ada namanya proses kurasi dan ada namanya editing mereka mencoba membantu menghasilkan bunyi yang lebih bagus dari yang kita tulis jadi memang tidak se apa ya se se sebesar kerjaan kita kalau mengedit karena saya juga mengedit buku-buku non-fiksi dan novel jadi tidak sebesar itu kita hanya mencari sedikit kata yang kiranya oh ini lebih pas untuk ini dan itu jadi tidak merombak tapi hanya memilihkan mana yang kira-kira bagus tapi kalau itu sudah menjadi KS apa otoritas KST dan tidak bisa diganggu bagi saya itu aman-aman saja jadi ada negosiasi gitu ya sama ya kalau soal otoritas tadi ada perbedaan style mungkin dan tetapi karena nanti ini akan diterbitkan begitu ya kawan-kawan akan diterbitkan dan biasanya kalaupun dari last talk dan lego-lego ini ada kuratornya sendiri ada editornya sendiri tapi nanti ketika kita menawarkan ke penerbit penerbit juga akan melakukan hal yang sama gitu mereka juga punya kurator mereka juga punya editor gitu dan biasanya kalau teman-teman yang sudah biasa ya berhadapan dengan penerbit pasti tahu bahwa nanti juga di puisi juga seperti itu tadi kan Ama juga sudah mengatakan bahwa di penerbit juga biasanya prosesnya akan seperti itu juga gitu ya jadi kita selain kita punya kurator dan editor sendiri penerbit juga nanti akan gitu ya jadi kita akan menyesuaikan dan bernegosiasi gitu kira-kira nah untuk tadi ada pertanyaan di chat juga apakah kalau puisi yang sudah diposting di X atau Twitter dan Instagram itu boleh di di submit di apa di kirimkan ke kita boleh selama itu belum diterbitkan gitu ya belum diterbitkan maksud saya jadi kumpulan puisi baik itu kumpulan puisi sendiri ataupun kumpulan antologi dengan penulis-penulis puisi lainnya gitu dan sepanjang itu belum pernah dipublikasikan itu oke-oke aja untuk dikirimkan ke kita gitu jadi silahkan dari sekarang untuk membuat puisinya untuk persiapan gitu dan tadi soal ini saya menambahkan sedikit tadi setuju banget ya dengan Ama ya soal bahasa daerah penggunaan bahasa daerah misalnya nah itu adalah bagian dari de-colonized feminism gitu jadi itu bagian dari bagaimana kita melawan kolonialisme di tanah air kita sendiri gitu itu yang ditentang ditantang di challenge sama feminis gitu ya terutama di negara the global south gitu ya termasuk Indonesia kita menantang menantang kolonialisme barat tapi juga kolonialisme di tanah air kita gitu misalnya di teman-teman di Papua itu menantang misalnya kolonialisme di apa dan diskriminasi berdasarkan letak geografis misalnya gitu ya atau kawan-kawan ada persoalan rasisme di Papua itu juga menjadi bagian dari isu feminisme jadi persoalan bahwa kita menggunakan bahasa daerah kita bahasa ibu kita itu penting sekali untuk menjadi bagian dari de-colonized feminism bahwa kita menolak segala bentuk kolonialisme dan feudalisme gitu nah itu saya pikir menarik ya kalau kita bisa ada memasukkan juga unsur bahasa daerah di dalamnya gitu karena memang Indonesia kita tahu sangat beragam ada satu lagi yang mengangkat tangan Mbak Anies Mbak Anies mungkin secara singkat ya Mbak karena kita sudah lebih waktunya disini sudah jam 12 midnight tengah malam 12.10 di Amerika di New York ya makasih silahkan Mbak Anies ya makasih banyak kayak langsung saja saya pengen menanggapi apa yang tanggapan dari Kak Ama untuk Mbak Esi tadi ya di awal sesi itu kan tadi Kak Ama bilang menulislah dengan merdeka apalagi ini menulis puisi ya kemudian kenapa pas Kak Ama memberikan tanggapan kepada Mbak Esi menyarankan bahwa untuk mengganti beberapa beberapa kosa kata yang sudah ditulis dalam puisi tersebut seperti kata otoritas itu diganti buat saya ini tuh kemudian menjadi apa ya bertentangan gitu loh Kak pertanyaan saya sejauh apa sih kemudian merdeka dalam menulis itu gitu loh apakah buat saya merdeka dalam menulis itu juga kan merdeka dalam menggunakan kata gitu merdeka dalam menggunakan kata-kata yang kita tuangkan dalam puisi oke begitu saja terima kasih mohon maaf iya terima kasih terima kasih Anissa pertanyaan yang bagus ya ini karena saya bilang merdeka menulis menulislah dengan apa adanya menulislah dengan apa adanya kita tapi kemudian ketika puisi itu ketika puisi itu menjadi karya dan kemudian dibukukan atau dipublikasikan di media sosial atau di blog atau dikirimkan ke media masa dia tidak lagi menjadi milik kita Pak Anissa jadi dia tidak lagi menjadi milik kita walaupun kita menulis dengan merdeka akan ada kritik akan ada yang tidak setuju akan ada yang 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 tugasnya memang mengkritik ada yang tugasnya memang mengubah atau mengedit ada yang tugasnya memang seperti itu jadi yang saya alami seperti itu saya tadi bicara soal ketika saya menulis penyair atau penulis laki-laki menganggap tulisan saya adalah tulisan domestik yang tidak penting itu adalah kritik dan saya menerima itu tapi saya menulis itu dengan merdeka kenapa saya menuliskan dengan merdeka karena saya berani menulis apa yang saya tangisi apa yang saya membuat saya marah dan kemudian itu menjadi sesuatu yang saya tulis dengan merdeka tetapi sekali lagi ini penting untuk teman-teman ketahui sebagai seorang penulis ketika karya itu dipublikasikan entah itu dia di media massa atau entah itu dia di instagram atau entah itu dia dibukukan dia akan diobrak aplik oleh tukang kritik karena memang ada memang orang ada memang yang tugasnya mengkritik ada yang tugasnya mengedit ada yang tugasnya mencipta tugas kita mencipta tapi kemudian tapi kemudian karya itu akan disikapi seperti apa oleh pembaca itu bukan lagi bagian dari kita menulis itu bebas tapi kemudian bebas merdeka tapi kemudian dia ketika diterbitkan dia bukan sepenuhnya milik kita dia sepenuhnya milik publik dan ketika ada kritik ketika ada yang mencoba bicara soal ini dan itu itu adalah hak dia juga karena Mbak Anissa sudah mempublikasikan karya itu di media yang bisa ditanggapi oleh orang lain jadi seperti itu oke ya ya sudah ya sudah ya ya terima kasih ama ya jadi memang ada kompleks ya kalau kita penulis kemudian kita terbitkan apalagi penerbitan itu ada ISBN-nya kalau misalnya nggak ada ISBN-nya lain cerita ya itu bisa kita bisa ya kan kita bisa menerbitkan tulisan-tulisan kita gitu tanpa misalnya ada editor external editor atau editor kita sendiri tapi kita saya punya teman beberapa teman yang diam mempunyai penerbit sendiri gitu tanpa ISBN jadi menerbitkan sendiri dan tidak ada editor di situ itu artinya memang kita bebas bisa bebas ya menulis apapun gitu dan tidak ada apa editor di sana editor eksternal ya kemudian editor dari penerbitnya juga nggak ada gitu kan nah tapi ketika itu tadi Amas sudah menjelaskan ketika kita kemudian berurusan dengan penerbit gitu terutama penerbit mereka juga punya editor dan dari kita juga si penyelanggara ini gitu ya Leser dan Lego-Lego juga punya editor sendiri dan kurator lalu kemudian kita berhadapan dengan penerbit dan editor dari penerbit gitu dan sehingga itu ada beberapa hal yang harus dinegosiasikan ya dinegosiasikan misalnya penerbit kurang oh saya kurang suka yang begini-begini saya ingin seperti itu gitu loh dan ya itu negosiasi namanya dialog gitu kalau memang teman-teman tadi seperti Mbak Esti misalnya ini puisi mantra kemudian saya lebih memilih kata-kata ini kalau itu bisa didialogkan dan kemudian penerbitnya setuju misalnya itu gak ada masalah gitu ya tapi kemudian kalau ada tawaran apakah bisa kita edit seperti ini dan kalau teman-teman penulis menerima it's okay tapi kalau tidak menerima kan juga gak apa-apa ya gitu tapi gimana kemudian bisa diterbitkan kan nah karena kita berurusan dengan orang luar gitu orang luar yang dia juga tadi ada di chat punya kepakaran sendiri kan punya spesifikasi dan juga pasti mengerti soal puisi gitu dan saya pikir juga orang yang yang in charge di puisi juga adalah orang yang mengerti puisi pastinya gitu ya memang ya begitu lah negosiasi sama kayak kita nulis jurnal sebenarnya sama sama persis nulis buku juga begitu kan ada penerbit ada kita review-review kemudian oh ini kurang kurang harus dilengkapi kemudian ya seperti itu jadi ada ada apa sih ada standar ada pakem penerbit gitu yang kita harus ya kita bisa bernegosiasi kalau misalnya gak bisa juga ya kita mau menerima atau enggak kritik ya terserah karena teman saya yang punya penerbitan pribadi dia sudah menerbitkan banyak sekali puluhan buku tapi tidak ada editor sama sekali sehingga banyak kritikan terhadap dia gitu ya baik secara style penulisan dan lain-lain karena memang dia tidak tidak punya editor sama sekali jadi dia menjadi editor bagi dirinya sendiri akibatnya memang ya ada juga ada plus minus ya gitu plus minusnya dia tidak pede kalau katanya harus diterbitkan di luar gitu di penerbit luar terutama yang ada ISBN-nya gitu dan dia belum pernah tulisannya itu diedit gitu sama orang lain di luar dia sendiri jadi sebenarnya ada plus minusnya juga gitu plusnya kita banyak belajar gitu kalau misalnya kita dieditkan ya kita tahu ada gaya lain gaya penulisan lain kita tahu ada ada format penulisan lain gitu kira-kira itu Amah oke sudah teman-teman ada tambahan sudah semoga sudah oke sesi sharing ini bisa saya menyebutnya sharing ya karena tadi saya menyukai banyak sekali puisi-puisi yang dibacakan dan buat saya ini sudah festival jadi tinggal mungkin seperti kata Ira menulis lagi beberapa puisi untuk dikurasi mungkin seperti itunya ya jadi nanti 5-7 ya nanti tapi dari sekarang kita berikan pengumuman supaya kawan-kawan gak ini ya supaya punya persiapan untuk buat puisi kemudian ngedit seperti tadi kan perlu diedit juga oleh kita sendiri sama kayak nulis gitu loh kalau kita nulis untuk jurnal untuk tulisan di buku kan kita nulis kemudian kita edit gitu ya nah sama puisi juga gitu jadi silahkan buat siapkan nanti ketika ada pengumuman dari kita kita kasih tenget waktu untuk mengumpulkan puisi nanti teman-teman bisa mengumpulkan puisi gitu ke kita gitu ya nanti tim kita akan mencoba untuk apa mengkurasi kemudian mencoba untuk mensortir dan mencoba untuk mengedit gitu ya mereview dan mengedit tulisan kawan-kawan semua tapi tentunya ya ya itu lagi-lagi negosiasi ya jadi kita bernegosiasi dan berdialog gitu loh kadang-kadang memang ada yang gak mau diubah gitu ya nanti kita negosiasikan pokoknya seperti apa tapi yang penting kita ingin ada festival puisi feminis kedepannya tahun 2025 dan kita ingin tentunya karya-karya kawan-kawan semua apa ya lebih bagus lagi gitu sih kalau dari kita seperti itu dan itu harapan kita semua boleh terakhir kita foto bareng dulu boleh dibuka videonya disini sudah setengah satu malam loh saya udah muka bantal saya mau parit oke kita ambil fotonya dulu ya ini juga menjadi bagian dari presensi kawan-kawan ya bukti bahwa kawan-kawan hadir di sesi satu dan bisa mengikuti sesi dua dan tiga lainnya dan boleh mengirimkan puisi nantinya gitu oke saya akan ama mau buka gak ama oke saya akan ambil fotonya satu dua tiga sebentar oke kemudian layar dua oh ini ada yang masih buka lagi saya ulang nanti layar pertama oke tadi ada yang baru buka halo semuanya oke sudah terima kasih ya semuanya kita akan ketemu lagi di sesi kedua bersama ini ada ada Ati disini ya Mari Ati Atah kita akan ketemu di sesi kedua di Sabtu depan jam 11 sampai jam 11 kemudian makasih kak ya bersama Dala gitu ya terima kasih semuanya selamat beristirahat selamat ber hari hari Sabtu ya disana ya terima kasih semuanya salam sehat ya tetap semangat menulis menulis dan menulis selamat istirahat Tika Ira dan Kak iya makasih banget ya kita mau istirahat oke saya tutup ya makasih semuanya selamat beri